Intro Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita berbadan gemuk bernama Mingye Ia merasa sangat frustasi karena keadaan rumah tangganya yang kini sedang di ujung tanduk Suaminya yang berengsek melayangkan surat cerai Lantaran sudah tak sanggup lagi memiliki istri bertubuh gemuk Ketika Mingye berdiri di balkon apartemennya Ia tak sengaja melihat sekelompok modil yang tengah berpose dengan anggun Hal tersebut membuatnya terhanyut dan sejenak merenungkan impian yang sudah lama terlupakan Ia ingin sekali seperti mereka Mingye yang sudah kehilangan arah akhirnya putus asa dan memutuskan untuk menyerah dari hidupnya sendiri Akan tetapi ketika dia ingin melakukan itu rencananya digagalkan Karena tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan seorang kakek-kakek yang hendak memberikan sebuah paket Tanpa banyak penjelasan, kakek tersebut memberikan beberapa nasihat kepada Mingye Dimana ia mengatakan bahwa keajaiban mungkin saja bisa terjadi Meski terasa aneh, namun Mingye memutuskan untuk membuka paket tersebut Rupanya isinya adalah sebuah parfum mewah dan surat misterius yang bertuliskan Aku akan menemuimu hari ini Karena penasaran, Mingye mencoba mengoleskan parfum tersebut ke lengannya dan membauinya Tak lama setelah memakainya, tiba-tiba sebuah keajaiban pun terjadi Dimana Mingye dikejutkan dengan perubahan drastis pada tubuhnya Wajahnya menjadi tirus, bahkan pakaian yang ia kenakan menjadi kebesaran karena tubuh langsinya Ia sungguh tidak percaya dengan apa yang telah terjadi Rupanya itu adalah wujud Mingye ketika masih muda Keadaan tersebut tentu saja membuat Mingye merasa gembira Namun kegembiraannya berubah menjadi kepanikan Sebab ia menerima pesan dari suaminya yang sebentar lagi akan segera tiba Mingye pun bergegas mengambil beberapa pakaian milik putrinya Dan meninggalkan pesan bahwa ia akan berpergian selama beberapa hari ke depan Di sisi lain, diperkenalkan seorang perancang busana terkenal bernama Soyido Selain tampan, ia juga terkenal karena keanehannya Salah satunya adalah kebencian terhadap cahaya Blitz Dimana ia akan sangat marah setiap kali ada cahaya Blitz kamera yang menyala di hadapannya Entah itu wartawan ataupun fotografer Selain cahaya Blitz, ia juga sangat membenci dengan seseorang yang mempunyai tai lalat Pernah suatu ketika ia memberhentikan salah satu kru Hanya karena kru tersebut mempunyai tai lalat Saat itu, Yido sedang sibuk untuk persiapan festival peragaan busananya Sementara itu, langkah Mingye tiba-tiba terhenti pada sebuah butik mewah milik Soyido Berkat penampilannya yang cantik dan lupawan Membuat pegawai butik tersebut menyambut Mingye dengan hangat Bahkan ia menawarkan Mingye untuk mencoba salah satu gaun di sana Namun tanpa diduga, sebuah keributan pun terjadi Hingga Mingye harus bertanggung jawab karena telah merobek gaun di butik tersebut Mingye pun terpaksa menyerahkan KTP miliknya sebagai jaminan Namun, pegawai tersebut tentu saja merasa keheranan Pasalnya foto di KTP sangat berbeda dengan Mingye yang sekarang Mendengar itu, Mingye berkata kalau itu adalah KTP milik ibunya Suatu ketika, sekretaris Park sedang membutuhkan seorang pekerja Dan secara kebetulan, ia melihat Mingye di sana Hingga akhirnya, ia menawarkan sebuah pekerjaan kepada Mingye Sebagai salah satu kru untuk persiapan peragaan busananya Tanpa basa-basi, Mingye pun dengan senang hati menerimanya Di sana, Hanjina yang merupakan seorang pensiunan model top Korea Sekaligus, direktur agensi model berpesan kepada Mingye Untuk tidak memperlihatkan tai lalatnya kepada Yido Dan Mingye pun mengerti Di sela-sela Mingye bekerja, ia melihat seorang model yang tak sengaja merobek gaunnya Namun dengan sigap, Yido langsung menyulapnya menjadi gaun mini yang bahkan lebih indah dari sebelumnya Di sana, orang-orang begitu sangat kagum dengan sosok Yido yang begitu terampil Tak terkecuali bagi Mingye sendiri Bahkan saking kagumnya, Mingye tak menyadari sedang bersendek di tiang gantungan baju hingga membuatnya terjatuh Kecerobohan yang dilakukan Mingye tentu saja membuat Yido terkejut Bahkan seperti melihat setan, Yido segera menyuruh Jina untuk menyingkirkan Mingye dari pandangannya Mendengar itu, Mingye merasa rendah diri Ia tidak menyangka, meski wujudnya berubah Namun tetap saja, ada yang menganggapnya seperti setan Di sana, Jina mencoba menenangkan Mingye Untuk tidak terlalu memikirkan perkataan kasar Yido Dan akhirnya, Jina memberikan uang sebagai upah Mingye untuk hari ini Saat geladi bersih, Yido kini menghadapi masalah Dimana salah satu modelnya mengalami cedera pada kakinya Oleh karena itu, ia harus segera mencari penggantinya Mengingat sebentar lagi, acara akan segera dimulai Dan terbesitlah di benak Hido untuk menjadikan Mingye sebagai modelnya Karena menurutnya, Mingye adalah orang yang cocok untuk mengenakan gaunnya Mendengar dirinya akan dijadikan model pengganti Membuat Mingye merasa bahagia Dan dengan senang hati, ia menerima tawaran tersebut Namun saat di ruang rias, tiba-tiba ia terbayang dengan sosok dirinya Yang begitu menjijikan di mata orang-orang Yang membuatnya takut dan tidak percaya diri Yido yang merasa terpepet Mencoba meyakinkan Mingye dengan memberikan beberapa motivasi kepadanya Bahkan, ia langsung turun tangan untuk merias wajah Mingye Dan di saat itulah, Mingye mulai meyakini Kalau ia adalah wanita yang sangat cantik Dan akhirnya, Mingye mulai berjalan di atas panggung Layaknya model sungguhan Orang-orang yang melihatnya pun tampak begitu kagum dengan pesona Mingye Mingye kini merasa gembira Karena telah berhasil menyelesaikan peragaan pertamanya Namun sayangnya, pada acara penutup Tiba-tiba Mingye terjatuh dan tak sadarkan diri Rupanya, ia sedang tertidur Gara-gara pil tidur yang ia minum sebelumnya di rumah Berita tentang Mingye yang terjatuh pada saat peragaan busana pun Langsung menjadi trending topic di Korea Namun siapa sangka Hal itu ternyata menjadi berkah bagi Yido sendiri selaku desainernya Setelah tersadar, Mingye berencana Ingin menceritakan kejadian aneh yang dialaminya kepada putrinya yang bernama Jin Kyung Namun sayangnya, ia malah melihat suaminya yang sedang bersama selingkuhannya Bahkan membiarkan cabai-cabian itu masuk ke rumahnya Di sana, Mingye merasa sangat terpukul Rupanya itu bukanlah pertama kalinya Pernah kala itu, ia melihat suaminya mencium mesra selingkuhannya di depan matanya sendiri Pada esok harinya, Mingye dikejutkan dengan keadaan tubuhnya yang kembali membengkak seperti sedia kalah Hal itu menjadi pertanyaan bagi Mingye Apakah kejadian aneh yang menimpannya adalah sebuah mimpi? Setelah informasi yang ia dapatkan melalui internet Sontak Mingye pun terkejut Rupanya itu semua bukanlah mimpi Lantas, Mingye pun segera pergi ke toilet lalu mengoleskan parfum itu ke tubuhnya Dan benar saja, dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi langsing Ia merasa kegirangan Karena artinya, dia bisa terus seperti itu dengan parfum ajaib tersebut Setelah itu, Mingye langsung menghadang Yido Dan memohon untuk memperkejakannya sebagai model Akan tetapi, Yido malah menganggap Mingye sebagai wanita yang tidak waras Bahkan, ia langsung pergi begitu saja Namun, Mingye tidak menyerah Hingga akhirnya, ia melakukan live streaming Dan memberitahu orang-orang Bahwa Yido tidak mau memberikan pekerjaan untuknya Padahal, dia sudah putus asa dengan kejadian memalukan kemarin Dan ia juga mengancam Akan bunuh diri agar orang-orang menyalahkan Yido Yido yang secara kebetulan ada di sana pun Terpaksa mengabulkan permintaan Mingye Namun, alih-alih memperkejakannya sebagai model Yido malah menyuruh Mingye untuk membersihkan tempat tinggalnya Yang sudah tidak ia tinggali selama setahun Meski dibuat kesal Namun, Mingye tetap melaksanakan perintah Yido Dan bergegas membersihkan rumah tersebut Setelah menyelesaikan semuanya Rasa lelah pun menyelimuti diri Mingye Sampai-sampai, ia tertidur di sebuah sofa Beberapa waktu kemudian Mingye terbangun Karena mendengar suara Yido yang terus berteriak memanggil namanya Namun, ia sangat shock Begitu melihat keadaan tubuhnya yang menjadi subur kembali Jantungnya semakin berdebar ketika mendengar langkah Yido yang semakin mendekat Untung saja, suara dering HP membuat Mingye selamat dari momen krusial tersebut Tak ingin menyanyiakan kesempatan itu Mingye bergegas mengambil parfum ajaibnya Dan langsung mengoleskannya ke tubuhnya Dan tiba-tiba, suara petir yang bergemuruh pun langsung menyambar di tempat tersebut Sebagai pertanda bahwa Mingye telah mengalami transformasi Tak berselang lama, Yido mendengar suara bising di area teras Begitu memeriksanya, ia malah menemukan Mingye yang sedang tiduran di lantai dengan baju sobek-sobek Dengan nada yang tertati-tati, Mingye berkata kalau ia sangat kelaparan Dan akhirnya Yido pun terpaksa membawa Mingye ke sebuah restoran mewah Melihat bagaimana Yido yang tak bisa makan sembarangan Membuat Mingye menawarkan diri untuk menjadi koki di rumahnya Karena ia memiliki keterampilan memasak yang hebat Mendengar itu, Yido mulai tertarik dengan tawaran Mingye Sekembalinya di rumah, Yido memberikan selembar kertas yang berisi daftar phobia Dan juga alerginya Rupanya tak hanya satu atau dua, melainkan 57 jenis phobia Oleh karena itu, sebagai seorang koki, Mingye harus memahami betul Apa yang boleh dan tidak boleh untuknya Di malam itu, Mingye mulai merasa was-was Lantaran setiap kali ia tertidur, tubuhnya selalu kembali ke keadaan semula Oleh karena itu, ia pun langsung mengunci pintu kamarnya Untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan Pada esok harinya, Mingye merasa heran Pasalnya tubuhnya baik-baik saja Tak mengalami perubahan apapun Ia pun kini bertanya-tanya Apa yang membuat dirinya menjadi gemuk Ketika Mingye sedang membuat sarapan Tiba-tiba ia merasakan tanda-tanda Bahwa tubuhnya akan membengkak kembali Ia pun bergegas mencari tempat pesembunyian Dan setelah memikirkannya Kini ia menyadari bahwa dia akan kembali gemuk Setelah 12 jam pemakaian parfum Ia kini merasa lega Karena bisa bersiap-siap jika waktu perubahannya tiba Tak mungkin menggunakan nama Mingye Ia pun kini memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Min Yerin Sementara di tempat lain Jin Kyung putrinya Yerin nampak sedang menghadiri konser Seorang idol terkenal bernama Min Suk Rupanya disana ia memenangkan hadiah berupa bantal dengan foto Min Suk Temannya Jin Kyung merasa iri dengan hadiah bantal tersebut Namun Jin Kyung berkata bahwa ia akan memberikan bantal tersebut kepada ibunya Karena ia tahu betul sang ibu sangat mengemari Min Suk Dan tiba-tiba temannya Jin Kyung dibuat sedih usai mendengar kisah ibunya Jin Kyung Yang selalu dipandang rendah oleh orang-orang Bahkan dengan suaminya sendiri Karena tubuh gemuknya Kini Jin Kyung merasa khawatir dengan sang ibu Berharap ibunya akan baik-baik saja Sementara itu Yerin seketika teringat dengan masa lalunya Dimana ia hampir menggapai impiannya menjadi seorang model Namun karena kondisinya yang tengah mengandung Ia pun harus menguburkan impian tersebut Dan akhirnya menikah dengan suaminya yang saat ini dianggapnya sebagai pria berengsek Oleh karenanya dengan adanya parfum itu Ia bertekad tidak akan menyanyiakan kesempatan untuk meraih impiannya menjadi seorang model Setelah memperhitungkannya Yerin memperkirakan Kalau parfum tersebut akan habis dalam waktu satu tahun Ia tidak peduli entah apa yang terjadi setelahnya Karena yang terpenting baginya adalah mewujudkan mimpinya menjadi seorang model Suatu ketika Yerin dan Yido pergi ke supermarket Untuk membeli bahan-bahan dapur Disana Yerin terkejut melihat suaminya yang tengah berjalan dengan selingkuhannya Yerin yang tak ingin suaminya melihat wujudnya yang kembali muda Tiba-tiba menghampiri Yido Membuka maskernya dan langsung mencium bibirnya Yido yang merasa shock langsung berteriak histeris Dan menyebut Yerin sebagai pemerkosa Karena hal tersebut Yido tanpa ragu langsung mengusir Yerin dari rumahnya Ia tidak menyangka dengan Yerin yang melakukan tindakan mensum di tempat umum Disana Yerin terus memohon kepada Yido untuk memaafkannya Ia berjanji tak akan mengulanginya lagi Akan tetapi Yido tetap tidak mempedulikannya Melihat bagaimana Yerin yang hendak tidur di bangku taman Membuat Yido menjadi tak tega Hingga akhirnya ia pun terpaksa membiarkan Yerin untuk kembali ke apartemennya Meski begitu Ia masih saja terngiang-ngiang dengan ciuman mendadak Yerin Ketika di kantor Yido terkejut begitu tahu Kalau Minsuk adalah orang yang akan menjadi model untuk pakaian barunya Rupanya mereka memiliki hubungan yang rumit di masa lalu Yang membuat keduanya saling bermusuhan Oleh karena itu Ia tidak sudi membiarkan tubuh jelek Minsuk mengenakan rancangan karyanya Sementara di sisi lain Minsuk hanya ingin menghargai keputusan para pelanggan Yang telah memilihnya sebagai model Di tempat lain Yerin tak sengaja melihat Jin Kyung yang sedang membeli makanan instan Ia tidak ingin putrinya terus-terusan memakan mie instan Oleh karena itu Ia meninggalkan kotak makanan untuk anaknya di depan rumah Lalu menekan bel dan bergegas pergi Setelahnya Yerin mengantarkan makanan untuk Yido Namun disana ia tak sengaja bertabrakan dengan seseorang yang tak lain adalah idolanya sendiri yaitu Minsuk Sontak Minjae pun terkejut Selain tampan dan populer Rupanya Minsuk adalah orang yang ramah dan baik hati Yang membuat Minjae semakin mengaguminya Namun kebersamaan mereka tampaknya tidak disukai oleh Yido Dia lantas memanggil Yerin untuk segera mengantarkan makanannya Tak lama itu Minjae tak sengaja mendengar pembicaraan Minsuk Tentang fans gila yang menerobos mobil dan mengambil naskah dramanya Geram akan hal itu Minjae pun bergegas menghampiri fans gila tersebut Dengan wujud aslinya Yang memberikan pelajaran kepada mereka Untuk tak mengulanginya lagi Setelah mengembalikannya Minsuk sangat senang dan akan terus mengingat Yerin Ia juga berdoa Agar Yerin menjadi model yang sukses Beberapa waktu kemudian Jina dibuat terkejut Dengan keberadaan Yerin Yang ada di rumah Yido Disana Yerin menjelaskan Kalau ia hanyalah orang yang tidak punya tujuan Oleh karena itu Ia menjadi pekerja sementara di rumah Yido Mengingat Jina adalah seorang direktur agensi model Yerin mengutarakan keinginannya untuk menjadi model Dan berharap Jina bisa membantunya Setelah Jina memberitahu Yerin tentang audisi pencarian model di agensinya Yerin memutuskan untuk mencobanya Namun kejutan datang ketika Yerin melihat Jin Kyung Anaknya sendiri yang ternyata ikut audisi juga Yerin yang kepanikan bergegas melarikan diri Dan meninggalkan ponselnya Sementara itu Jin Kyung yang merasa tak asing Dengan casing ponsel yang ditinggalkan Yerin Akhirnya mencoba untuk menghubungi nomor ibunya Dan benar saja Ponsel itu tiba-tiba langsung berdering Namun ternyata ponselnya berdering bukan karena Jin Kyung Melainkan karena panggilan dari orang lain yaitu Yido Oleh karena itu Ia langsung mengembalikan ponsel tersebut kepada Yerin Kini Minjo pun merasa lega Mengingat dirinya hampir saja ketahuan Pada esok harinya Jin Kyung dan temannya mendapatkan pesan dari pihak agensi Yang menyatakan bahwa mereka berdua telah lolos Pada audisi model tahap pertama Begitupun dengan Yerin yang menari bahagia Karena dinyatakan lolos juga Sementara Yido yang meremehkannya menyuruh Yerin untuk menyerah saja Mengingat tahap kedua adalah tahap pemotretan Sementara Yerin hanya punya kain lap Mendengar itu Yerin pun mencoba mendatangi butik Untuk menembus pakaian yang pernah ia sobek Namun anehnya Si pegawai mengatakan bahwa seseorang telah membayarnya Dan bajunya pun kini telah diperbaiki Yerin sungguh penasaran Siapa orang yang membayarkannya Mengingat KTP-nya juga dibawa oleh orang tersebut Sementara Yido sendiri dengan tegas Bahwa ia tidak melakukan hal semacam itu Namun siapa sangka Rupanya itu adalah kelakuan dari sekretaris Park Yang sedang menyelidiki Yerin atas perintah Yido Saat itu ia menemukan fakta yang mencengangkan Dimana Yerin yang ia kenal sangat mirip Dengan sosok minjahe 20 tahun silam Ia sungguh tidak percaya Apakah mungkin Yerin yang bertubuh gemuk Bisa menyusut dalam waktu sekejap Beberapa hari kemudian Audisi model tahap kedua pun dimulai Yerin kini tampil berbeda dengan rambut lurusnya Saat itu Ia merasa tatega Melihat putrinya yang sedang dimarahi Abis-abisan Karena ekspresinya yang kaku dan tidak alami Namun untung saja Berkat usahanya Akhirnya foto shoot Jun Kyung berjalan dengan baik Untuk mendapatkan foto yang maksimal Yerin mencoba membayangkan Masa-masa indah bersama sang suami Namun senyum bahagia itu Seketika berubah menjadi sebuah kesedihan Karena ia teringat bagaimana sikap sang suami Yang berubah drastis Ketika tubuhnya berubah menjadi gemuk Sementara Yido yang melihat Yerin di kejauhan Tiba-tiba teringat pada sebuah kenangan kelam Dimana ketika masih kecil Ia pernah diselamatkan oleh seorang anak perempuan Saat dirinya tenggelam Karena hal itu dirinya pingsan Dan segera dibawa ke rumah sakit Hari itu adalah hari Dimana para juri menilai hasil Photo shoot para peserta Yerin merasa bahagia melihat putrinya Mendapatkan pujian dari para juri Dan dinyatakan lolos Namun begitu giliran Yerin Ia dikejutkan karena ada satu juri Yang memberinya nilai 0 Padahal juri yang lain memujinya Bahkan memberikan nilai yang sempurna Ya juri yang memberikan nilai 0 itu Adalah Yido Yido sendiri beralasan Kalau Yerin memiliki aura kemiskinan yang absolut Dan dia juga tidak akan memberikan Satu poin pun Untuk orang yang telah merusak Acara fashion show-nya pada saat itu Hingga akhirnya Yerin dinyatakan gagal Namun rupanya kegagalannya Menarik perhatian Minsuk Oleh karena itu Ia menyuruh produsernya Untuk merekrut Yerin Menjadi seorang idol Akan tetapi Rupanya Yerin tidak begitu tertarik Karena minatnya saat itu Adalah menjadi seorang model busana Ketika di lift Yido secara refleks menarik Yerin yang hampir tetap berk troli Di sana Yerin protes atas penilaian Yido yang tidak objektif Ia memohon kepada Yido untuk memberinya Kesempatan menjadi seorang model Agar nantinya ia bisa mati Tanpa penyesalan Mengingat waktunya tak lama lagi Yaitu hanya satu tahun Mendengar itu Akhirnya Yido memberikan kabar gembira Dimana ada satu model audisi Yang kakinya patah Oleh karena itu Para juri sepakat Untuk memilih Yerin sebagai penggantinya Di malam itu Yerin menemui Jin Kyung Dan penasaran Apa yang membuat Jin Kyung Seorang pelajar tertarik Dalam dunia model Padahal ia dengar Jin Kyung adalah murid terbaik Di sekolah Di sana Jin Kyung bercerita Awalnya ia hanya ikut-ikutan teman Namun setelah mencobanya Ternyata menjadi seorang model Cukup menyenangkan Meskipun keduanya baru saja kenal Namun Jin Kyung tak segan-segan Menceritakan masalah keluarganya Dimana ayahnya sibuk dengan urusannya Sementara ibunya pergi entah kemana Tanpa sadar Air mata Yerin pun menetes Begitu mengetahui Kalau putrinya sama sekali Tidak marah dengan kepergian ibunya Bahkan Jin Kyung merasa lega Karena sang ibu tampak baik-baik saja Hal itu diketahuinya Dari rasa makanan yang terakhir Sang ibu tinggalkan Melihat bagaimana suaminya Tidak mempedulikan putrinya Akhirnya Yerin memberanikan diri Tampil dengan tubuh gemuknya Di acara penghargaan suaminya Sambil mengenakan gaun hambu Ketika nama suaminya dipanggil Yerin rupanya melihat Selingkuhan suaminya juga hendak Naik ke pentas Namun ia segera menahannya Dan mengancam Akan mempermalukannya Jika dia berani naik ke atas Dan akhirnya Yerin dengan rasa percaya dirinya Naik ke atas mimbar Sambil berteriak Memanggil nama suaminya Di sana sang suami merasa malu Bahkan para audiens Yang melihatnya pun Menertawakannya Kini Yerin mulai tampil Percaya diri Meski dengan tubuh gemuknya Ia tidak akan membiarkan Orang-orang menginjaknya lagi Sekembalinya di rumah Yido Yerin menemukan sebuah tombol Yang membawanya Keruangan rahasia milik Yido Di sana ia melihat Gaun-gaun rancangan Yido Yang tampak begitu indah Ia pun tak segan-segan Untuk mencobanya Satu persatu Namun rupanya Hal tersebut Diketahui oleh Yido Yang membuatnya sangat marah Bahkan Ia merobek gaun Yang tengah dikenakan Yerin Karena merasa tak enak Akhirnya Yerin Memutuskan Untuk tidur di luar Akan tetapi Meskipun Yido sangat marah Hatinya tetap Tidak bisa tenang Karena terakhir kali Ia menemukan Yerin yang tidur Di tempat sembarangan Dan benar saja Rupanya kali ini Yerin tertidur Di luar apartemennya Dengan sali pingbak Ia pun terpaksa Menyeretnya Dan membawanya ke kamar Dan tiba-tiba Matanya terfokus Pada bibir Yerin Yang membuatnya Hampir tergoda Untuk menciumnya Karena hal itu Yido langsung meneguk Sebuah bir Dengan harapan Agar ia bisa Melupakan bibir Yerin Namun dirinya Malah langsung Terkapar di lantai Pada esok harinya Yerin tiba-tiba Kesulitan Untuk membuka Sleeping bugnya Ia sungguh panik Karena tepat pada saat itu Tibalah waktunya Bagi Yerin Untuk kembali Kewujud aslinya Dan setelah Yerin kembali Ketubuh gemuknya Ia mengendap-endap Keluar Untuk mengambil Parfum ajaibnya Namun ia malah Menemukan Yido Yang tak sadarkan diri Karena mabuk Lantas Yerin pun langsung Membawa Yido Ke kamarnya Namun siapa sangka Tiba-tiba Yerin dikejutkan Dengan kemunculan Sekretaris Park Yang tampak terkejut Melihat dirinya Sedang menggendong Yido Yerin yang merasa terpojok Akhirnya memutuskan Untuk mengaku Ia mengajak Sekretaris Park Ke sebuah atap Dan membiarkannya Melihat bagaimana Dirinya bertransformasi Dari Yerin bertubuh gemuk Menjadi Yerin bertubuh langsing Sontak Sekretaris Park Pun terkejut Dan tidak percaya Karena hal seperti itu Biasanya hanya ada Di film-film Di sana Yerin meminta Sekretaris Park Untuk merahasiakan Hal tersebut Karena baginya Hal itu adalah Sebuah keajaiban Atas jiwa yang malang Dan buruk Sepertinya Namun Sekretaris Park Malah menganggapnya Sebagai sesuatu Yang sangat mengerikan Oleh karena itu Ia menyuruh Yerin untuk Menjauh dari Kehidupan Yido Dan tiba-tiba Sekretaris Park Tak sengaja Menjatuhkan botol Parfum ajaib tersebut Yang membuat Setengah dari isinya Tumpah Di sana Yerin sangat marah Dan menuduh Sekretaris Park Sebagai pembunuh Berdarah dingin Ia pun menjelaskan Kalau parfum tersebut Adalah nyawanya Dimana apabila Isinya habis Maka ia akan mati Kini gara-gara Sekretaris Park Waktu yang ia miliki Hanya tersisa 6 bulan lagi Mendengar itu Hati Sekretaris Park Pun mulai luluh Dan akhirnya Ia membiarkan Yerin Untuk tetap tinggal Namun dengan syarat Yerin harus Merahasiakan Kematiannya Dari Yido Dan pergi Dari hidup Yido Sebelum Waktunya habis Setelah itu Yerin melihat Pakaian Yido Yang tampak Dalam keadaan basah Oleh karenanya Ia hendak Melepaskan Pakaian tersebut Namun rupanya Yido terbangun Yang membuatnya Menjadi salah paham Bahkan Ia menuduh Yerin Sedang kerasukan Nafsu setan Meski Ucapannya Begitu kasar Namun pada Akhirnya Yido tetap Meminta bantuan Kepada Yerin Untuk merawat Dan bahkan Membacakannya Buku cerita Saat itu Yerin hanya Mengomel Dan menagi Bayaran Karena sudah Membantu Yido Dalam sakitnya Beberapa waktu Kemudian Yido melihat Yerin yang Tengah membuat Sekesa Gaun putri Salju Untuk persiapan Fotoshootnya Nanti Disana Ia malah Mengejek Dan menertawakan Gambar Yerin Yang dianggapnya Sangat buruk Namun Meski begitu Yido tetap Membuatkannya Sebuah Desain baju Putri Salju Yang kekinian Dan juga Elegan Dengan Sangat Mempesona Bahkan Yerin pun Tak henti-hentinya Terus menetap Yido Karena Saking Kagumnya Setelah Selesai Membuat Sekesa Gaun Putri Salju Yerin Meminta Yido Menggambarkan Satu Desain Baju Lagi Untuk Temannya Ya Tentu Saja Teman Yang dimaksud Adalah Jun Kyung Putrinya Sendiri Saat itu Jin Kyung Merasa Heran Mengapa Yerin Begitu Baik Padanya Disana Yerin Pun Menjawab Karena Jin Kyung Adalah Teman Satu-satunya Kini Tibalah Waktunya Bagi Para Model Audisi Untuk Melakukan Photoshoot Yang Bertemakan Putri Disney Disana Para Juri Sangat Kagum Dengan Gaun Yang Dikenakan Yerin Singkat Cerita Hasil Penilaian Photoshoot Pun Diumumkan Yerin Meraih Peringkat Kedua Sementara Putrinya Jin Kyung Berada Di Peringkat Pertama Saat Itu Yerin Merasa Sangat Bahagia Dan Bangga Atas Pencapaian Putrinya Sementara Jin Kyung Sendiri Merasa Tidak Enak Karena Gara-gara Gaun Yang Diberikan Yerin Dirinya Ada Di Peringkat Satu Di Suatu Malam Yido Mendengar Yerin Yang Sedang Menyanyi Dengan Sangat Madu Namun Siapa Duga Nyanyian Yerin Rupanya Menginspirasi Yido Untuk Menciptakan Gaun-gaun Yang Dianggap Luar Biasa Pada Esok Harinya Yerin Dan Jin Kyung Mendapat Kesempatan Untuk Melakukan Fotosuit Bersama Idol Terkenal Yaitu Min Yuk Karena Keberhasilannya Meraih Peringkat Satu Dan Dua Dan Setelahnya Min Yuk Tak Segan-segan Mengajak Keduanya Ketaman Bermain Yang Sudah Ya Boking Ketika Min Yuk Meninggalkan Mereka Berdua Tiba-tiba Mantak Keduanya Tertuju Pada Wahana Dan Tiba-tiba Yerin Teringat Pada Suatu Kenangan Yang Membuat Dirinya Dan Putri Kecilnya Terjatuh Dari Wahana Komedi Putar Gara-gara Bebotnya Yang Keberatan Bahkan Sang Suami Yang Ada Disana Bukannya Menolong Malah Melarikan Diri Dan Pura-pura Tidak Mengenalnya Kini Yang Merasa Sangat Senang Bisa Menaiki Wahana Komedi Putar Bersama Putrinya Tanpa Khawatir Akan Terjatuh Lagi Namun Kebahagiaan Itu Lenyap Seketika Tatkala Yerin Mendapatkan Panggilan Telepon Dari Majikannya Yido Yang Mengomel Sambil Marah-marah Dan Menyuruh Yerin Segera Pulang Minsuk Yang Mendengar Itu Langsung Merebut Pansel Yerin Dan Menyuruh Yido Untuk Tidak Mengganggunya Karena Mereka Berdua Sedang Bersenang Senang Di Taman Bermain Karena Merasa Kesal Akhirnya Yido Memutuskan Untuk Menyusul Mereka Hingga Akhirnya Mereka Semua Terkejut Dengan Kemunculan Yido Bersama Pakaiannya Yang Serba Hitam Layaknya Malaikat Maut Lantas Mereka Pun Mengajak Yido Untuk Ikut Foto Bersama Namun Yido Dengan Tegas Menolak Dan Di Saat Mereka Sedang Asik Asik Berfoto Tiba Yido Muncul Dan Ikutan Berfoto Juga Setelah Itu Mereka Mengutuskan Untuk Naik Wahana Rollercoaster Awalnya Yido Menolak Namun Karena Tare Layarin Duduk Bersebelahan Dengan Minyuk Akhirnya Ia Memberanikan Diri Untuk Naik Wahana Tersebut Ketika Permainan Terhenti Mereka Menetawakan Yido Yang Pingsan Karena Ketakutan Dan Setelah Itu Akhirnya Mereka Memutuskan Untuk Pulang Ke Rumah Di Hari Itu Jina Dan Para Model Pergi Ke Tempat Wisata Sekaligus Sebagai Kesempatan Untuk Mengasah Bakat Para Model Dalam Sesi Pemutretan Namun Kehadiran Yido Yang Tiba-tiba Muncul Bersama Sekretaris Park Membuat Para Model Bertanya Tanya Pasalnya Mereka Tahu Bahwa Yido Dan Jina Pernah Berpacaran Selama Tiga Tahun Sebelum Akhirnya Mereka Putus Karena Persalingkuhan Saat Itu Mereka Menduga Kalau Yido Datang Dengan Tujuan Untuk Mendekati Jina Lagi Tak Lama Kemudian Yerin Menerima Panggilan Dari Yido Yang Memintanya Datang Ke Kamar Untuk Mengoleskan Masker Wajahnya Dia Merasa Bahwa Tinggal Di Tempat Yang Seperti Itu Bisa Merusak Kulitnya Dan Yerin Pun Terpaksa Melaksanakan Perintah Yido Meski Dengan Raut Wajah Yang Tampak Kesal Karena Merasa Lelah Dengan Sikap Yido Yang Selalu Mengganggunya Akhirnya Yerin Dengan Cepat Meninggalkan Kamar Tersebut Begitu Selesai Dan Rupanya Kebersamaan Mereka Tengah Direkam Oleh Seseorang Pada Esok Harinya Para Model Berkumpul Untuk Memulai Sesi Pelatihan Mereka Namun Yerin Dilanda Kepanikan Yang Tak Menentu Pasalnya Parfum Ajaib Yang Ia Bawa Tiba-tiba Menghilang Sementara Waktu Untuk Kembali Ke Wujud Semula Tinggal Menghitung Detik Ia Pun Bergegas Mencari Cari Parfum Tersebut Ke Berbagai Tempat Namun Di Saat Yang Hujan Kini Mulai Turun Dengan Derasnya Di Tempat Lain Yido Dikejutkan Dengan Kedatangan Jina Mampu Mengatur Model Model Dengan Baik Lantas Dengan Jaket Dan Payunya Yido Akhirnya Memutuskan Untuk Melawan Pobianya Dengan Menempuh Hujan Demi Mencari Yerin Meski Ia Sendiri Merasa Sangat Ketakutan Bahkan Sampai Berhalusinasi Seolah-olah Ia Sedang Digigit Banyak Ulat Dengan Wajah Ketakutan Yido Terus Berteriak Memanggil Nama Yerin Dan Tiba-tiba Ia Mendengar Suara Orang Yang Baru Saja Terjatuh Ia Pun Bergegas Mencari Sumber Suara Tersebut Rupanya Itu Adalah Suara Yerin Yang Terjatuh Karena Perubahan Wujudnya Namun Untung Saja Sebelum Terjatuh Ia Berhasil Mendapatkan Kembali Parfum Ajahit Namun Entah Apa Yang Terjadi Yido Akhirnya Menemukan Yerin Dalam Keadaan Yang Sudah Kembali Kewujud Kurus Tanpa Berpikir Lama Ia Pun Segera Membawa Yerin Ke Rumah Sakit Meski Tubuhnya Kurus Dan Langsing Namun Rupanya Hasil Medis Tidak Bisa Dibohongi Dimana Saat Itu Para Dokter Menemukan Fakta Yang Mencengangkan Bagaimana Bisa Seorang Wanita Muda Berusia 20 Tahun Mempunyai Lemak Total Berbobot 100 Kilogram Layaknya Wanita Usia 60 Tahun Patah Tulang Melainkan Hanya Terkilir Di Bagian Tangannya Karena Hal Tersebut Ido Memaksa Yerin Untuk Berolahraga Dengan Harapan Agar Lemak Lemak Yang Ada Di Tubuh Yerin Berkurang Ia Tidak Peduli Meski Yerin Terus Merontah Rontah Karena Kelelahan Ketika Di rumah Yerin Menghadapi Kesulitan Memasak Karena Kondisi Tangannya Yang Terluka Oleh Karena Itu Ia Meminta Bantuan Yido Untuk Membersihkan Cangkang Kepiting Namun Ketakutannya Kepiting Membuat Yido Bertariak Histeris Padahal Kepiting Tersebut Sudah Mati Setelah Mereka Berhasil Membuat Kepiting Yerin Merasa Kesal Karena Dirinya Hanya Diberikan Dada Ayam Kubis Dan Tomat Rupanya Selain Dituntut Berolahraga Yerin Juga Harus Menjaga Pola Makannya Sampai Lemaknya Terkontrol Lantas Hal tersebut Memicu Keributan Di antara Yerin Dan Yido Suatu Ketika Yido Terkejut Melihat Yerin Yang Tampak Seperti Cacing Kepanasan Rupanya Hal tersebut Disebabkan Karena Punggung Yerin Mengalami Gatal Parah Berhubung Tangan Yerin Terluka Yido Terpaksa Membantu Yerin Untuk Menggaruk Punggungnya Namun Siapa Sangka Mereka Berdua Terbungang Begitu Menyaksikan Yerin Dan Yido Untuk Menghindari Kesalahpahaman Yerin Mencoba Menjelaskan Situasinya Dan Meminta Mereka Untuk Memahaminya Melihat Bagaimana Yido Yang tampak Cemburu Dengan Perhatian Minsuk Terhadap Yerin Membuat Jina Merasa Kesal Hingga Akhirnya Ia Memutuskan Untuk Meninggalkan Tempat Tersebut Setelah Jina Pergi Yerin Tampak Kaget Melihat Pertengkaran Antara Yido Dan Min Hyuk Mereka Melempar Makanan Dan Saling Kejar Kejaran Layaknya Anak Kecil Tak Tahan Akan Hal Itu Yerin Pun Langsung Menghentikan Mereka Berdua Di tempat Lain Jin Kew Dikagetkan Dengan Penemuan Foto Sang Ibu Ketika Masih Muda Ia Tak Menyangka Kalau Dulu Ibunya Sang Cantik Dan Langsing Namun Yang Membuatnya Tercengang Adalah Betapa Miripnya Wajah Sang Ibu Dengan Teman Modelnya Yaitu Min Yerin Bahkan Ia Juga Merasakan Keanehan Dari Sosok Yerin Seperti Kessing Ponsel Yang Mirip Dengan Ibunya Serta Bagaimana Ia Bersikap Baik Bahkan Yerin Tahu Makanan Favorit Dan Ketika Jin Kim Bertanya Apakah Yerin Adalah Ibunya Atau Bukan Yerin Pun Hanya Terkeke Dan Berkata Kalau Itu Mustahil Dan Konyol Meskipun Perkataan Tersebut Adalah Sebuah Dusta Namun Tak Bisa Dipungkiri Bahwa Di Dalam Lubuk Hatinya Terselif Sebuah Kerinduan Kepada Putrinya Pagi Itu Para Model Berkumpul Di Tepi Kolom Renang Untuk Melakukan Sesi Fotoshoot Di Dalam Air Akan Tetapi Ada Satu Model Yang Terlihat Agak Gelisah Ya Dia Adalah Yerin Karena Yerin Memiliki Trauma Terhadap Kedalaman Air Membuatnya Tak Bisa Menggerakkan Tubuhnya Hingga Akhirnya Ia Tenggelam Yido Yang Tampak Cemas Mencoba Untuk Memberikan Nafas Buatan Namun Tidak Jadi Karena Yerin Telah Sadar Duluan Disana Yido Mengomel Mengapa Yerin Harus Memaksakan Diri Untuk Melakukan Fotoshoot Tersebut Padahal Yerin Dengan Itu Yerin Hanya Meminta Maaf Karena Telah Membuat Yido Khawatir Di Sedut Lain Jina Tampak Cemburu Melihat Perhatian Yido Kepada Yerin Meskipun Dia Sendiri Sebenarnya Sudah Menikah Pada Esok Harinya Jina Mengadakan Pertemuan Dengan Yerin Disana Ia Mengungkapkan Keinginannya Untuk Kembali Menjadi Kekasih Yido Namun Terhalang Karena Kehadiran Yerin Oleh Karena Itu Ia Berniat Mencarikan Rumah Lain Untuk Yerin Agar Dirinya Bisa Leluasa Mendekati Yido Namun Yerin Merasa Bingung Bukankah Jina Sudah Menikah Jina Pun Menjawab Kalau Ia Akan Segera Bercerai Mendengar Itu Yerin Tertunduk Sedih Namun Berusaha Menyadarkan Diri Bahwa Dia Bukan Lamin Yerin Melainkan Minjahe Pada Malam Harinya Hido Mencoba Mengolok Makan Yerin Karena Menurutnya Sangat Tidak Enak Akan Tetapi Ia Malah Melihat Reaksi Yerin Yang Sangat Berbeda Dari Biasanya Ia Tampak Sedih Dan Terdengar Ingin Bercerita Dan Di Saat Itulah Yerin Bercerita Tentang Pengalaman Yang Ketika Berada Di Titik Terendah Yang Membuatnya Ingin Mengakhiri Hidup Namun Entah Kenapa Takdir Malah Berkata Lain Dan Bahkan Membuatnya Naik Ke Atas Yerin Mengungkapkan Bahwa Orang Yang Telah Menolongnya Saat Itu Adalah Yido Belum Selesai Bicara Tiba-tiba Yido Mengatakan Bahwa Yerin Boleh Jatuh Cinta Kepadanya Mulai Dari Sekarang Yerin Tentu Saja Terkejut Mendengar Itu Namun Pembicaraan Mereka Teralihkan Pada Sebuah Papan Layar Besar Yang Memberitakan Bahwa Minsuk Telah Menjalin Hubungan Dengan Yerin Berita Tersebut Seketika Membuat Nama Yerin Menjadi Trending Topik Nomor Satu Di Web Pencarian Hal Tersebut Tentu Saja Sangat Mengejutkan Bagi Yerin Terutama Yido Yang Sudah Menaruh Perasaan Kepada Yerin Meski Yerin Berusaha Membanta Berita Palsu Tersebut Tetapi Yido Nampaknya Tidak Percaya Bahkan Ia Sampai Menjatuhkan Dan Menginjak Ponsel Yerin Ketika Yerin Menerima Panggilan Dari Minsuk Yido Menyebut Yerin Sebagai Wanita Rendahan Karena Ingin Terkenal Dengan Menempel Pada Seorang Artis Tak Terima Akan Hal Itu Yerin Pun Membalas Dengan Raut Wajah Yang Tampak Marah Dimana Yido Tak Sepantasnya Berkata Seperti Itu Mengingat Yido Bukanlah Siapa Siapa Bagi Yerin Perasaan Frustasi Dan Kekecewaan Yido Pun Semakin Dalam Dan Akhirnya Pergi Dari Situ Pada Esok Harinya Yerin Pergi Ke Agensinya Untuk Mengklarifikasi Berita Palsu Tentang Hubungannya Dengan Minsuk Akan Tetapi Ia Kesulitan Masuk Karena Ada Banyak Sekali Wartawan Yang Sedang Menunggunya Hasil Kabur Dari Wartawan Tersebut Saat Itu Minsuk Menjelaskan Bahwa Pihak Agensinya Yang Sengaja Menyebarkan Berita Palsu Tersebut Hal Itu Dilakukannya Untuk Menghindari Skandal Mengenai Hubungannya Dengan Gina Yang Sudah Menikah Ia Meminta Maaf Karena Telah Melibatkan Yerin Atas Kekacauan Tersebut Tak Ingin Karir Idolanya Hancur Akhirnya Yerin Memutuskan Untuk Berpura-pura Menjadi Kekasih Minsuk Di Depan Media Mereka Kemudian Bertemu Dengan CEO Untuk Membuat Kontrak Yang Mengatur Kesepakatan Tentang Hubungan Pura-pura Mereka Sesampainya Di rumah Hido Yerin Mengaku Kalau Ia Dan Minsuk Kini Sedang Berkencan Dan Ia Juga Berencana Akan Berhenti Menjadi Pesuruhnya Hido Dan Meninggalkan Rumah Tersebut Mendengar Itu Hido Pun Tampak Frustasi Ia Bertanya Tanya Kapan Yerin Dan Minsuk Bertemu Dan Bagaimana Mereka Bisa Berkencan Hido Yang Tak Ingin Ditinggal Yerin Akhirnya Menunjukkan Sebuah Kontrak Yang Menyatakan Bahwa Min Yerin Akan Dikenakan Denda 1 Juta Dolar Jika Berhenti Memasak Atau Bersih Bersih Melihat Hal Itu Yerin Merasa Kepusingan Ia Tidak Percaya Harus Melayani Dua Pria Sekaligus Di Usianya Yang Sudah Tidak Muda Pada Esok Harinya Yerin Memperlihatkan Kontrak Kerja Antara Dirinya Dan Juga Hido Kepada Jina Dimana Ia Akan Dikenakan Denda Jika Melanggar Kontrak Tersebut Ia Meminta Maaf Karena Tidak Bersah Pergi Dari Rumah Hido Mendengar Itu Jina Pun Langsung Memahaminya Meski Demikian Jina Merasa Lega Setelah Mendengar Pengakuan Yerin Yang Telah Resmi Berkencan Dengan Minsuk Setelah Itu Minsuk Menemui Jina Di Sebuah Aula Yang Sepi Disana Ia Membicarakan Tentang Dirinya Yang Masih Mencintai Jina Dan Berharap Jina Bisa Kembali Padanya Ia Juga Berencana Akan Mengakhiri Hubungannya Dengan Yerin Jika Jina Mau Menerimanya Kembali Akan Tetapi Jina Menolak Karena Hatinya Hanya Untuk Hido Seorang Beberapa Waktu Kemudian Ketika Para Model Melakukan Peragaan Busanan Di Ruangan Terbuka Tiba-tiba Beberapa Penggemar Minsuk Menyerang Yerin Hal Itu Dilakukannya Karena Mereka Tidak Terima Mengenai Hubungan Minsuk Dengan Yerin Meskipun Yerin Sangat Marah Akan Tetapi Ia Memutuskan Untuk Tidak Memperpanjang Masalah Tersebut Bahkan Yerin Memberikan Beberapa Nasihat Kepada Mereka Pada Esok Harinya Minsuk Dan Yerin Melanjutkan Aksi Kepura-puraan Mereka Sebagai Seorang Kekasih Di Pusat Perbelanjaan Meskipun Terasa Canggung Namun Keduanya Berusaha Untuk Bersikap Natural Layaknya Pasangan Sungguhan Sementara Itu Yido Yang Merasa Tidak Senang Memutuskan Untuk Membuntuti Bahkan Hingga Larut Malam Pada Esok Harinya Yido Bersama Seorang Model Hendak Menghadiri Sebuah Acara Rupanya Model Tersebut Adalah Seseorang Yang Pernah Merekam Yerin Dan Yido Ketika Di Hotel Saat Itu Mio Mencoba Untuk Memberikan Perhatian Lebih Kepada Yido Akan Tetapi Yido Malah Menanggapinya Dengan Sikap Yang Dingin Karena Baginya Mio Adalah Gadis Dengan Tatapan Yang Menjijikan Bahkan Yido Enggan Menerima Makanan Dari Mio Hanya Karena Ia Berpikir Kalau Mio Telah Memberikan Racun Di Makanan Tersebut Dan Tiba-tiba Mio Teringat Dengan Perkataan Yerin Tentang Yido Yang Tak Sanggup Meminum Alkohol Oleh Karena Itu Ia Tak Segan Mencampurkan Beer Di Dalam Jusnya Hingga Akhirnya Jus Tersebut Langsung Diminum Oleh Yido Yang Membuat Yido Tak Sadarkan Diri Sementara Di rumah Sendiri Yerin Merasa Sangat Bebas Dengan Tubuh Gemuk Di Sana Ia Sangat Kagum Dengan Ketampanan Yido Di Layar TV Namun Semua Itu Sia-sia Karena Ia Teringat Dengan Sikap Yido Yang Begitu Menyebalkan Pada Esok Harinya Yido Dikejutkan Dengan Keadaan Dirinya Yang Tidak Berpakaian Dan Rupanya Kejutan Pun Sampai Disitu Disana Ia Melihat Mio Yang Sedang Mengenangkan Piyama Disana Mio Berkata Kalau Mereka Berdua Telah Menghabiskan Malam Yang Panas Yido Yang Tak Terima Akan Hal Itu Akhirnya Langsung Menarik Mio Untuk Membawanya Ke Rumah Sakit Dan Mengancam Jika Mio Berbohong Maka Dirinya Tak Segan Untuk Membawanya Ke Jalur Hukum Mendengar Itu Mio Pun Panik Dan Bergegas Pergi Dan Tiba-tiba Yido Merasakan Sakit Kepala Yang Luar Biasa Ia Pun Segera Menghubungi Yerin Akan Tetapi Yerin Malah Menghubungi Jina Lalu Membiarkan Jina Membawa Dan Merawat Yido Sehingga Begitu Yido Terbangun Ia Merasa Sangat Kecewa Karena Ia Berharap Yerin Adalah Orang Yang Merawat Sementara Itu Yerin Dibuat Terkejut Melihat Para Fans Fanatik Minsuk Dari Yang Tadinya Hathas Menjadi Lovers Padahal Ia Sudah Mengenakan Jas Hujan Agar Dirinya Terlindungi Dari Lemparan Lemparan Yang Tidak Diinginkan Rupanya Mereka Adalah Kubu Yang Mendukung Hubungan Minsuk Dan Yerin Bahkan Mereka Tasegan Mengajak Yerin Untuk Foto Bersama Di Suatu Malam Setelah Melakukan Pemotretan Bersama Minsuk Tiba-tiba Yerin Mendapatkan Pengakuan Cinta Dari Minsuk Disana Minsuk Berharap Agar Dirinya Bisa Menjadi Pacar Sungguhan Yerin Sementara Di Atas Balkon Yido Sangat Sok Melihat Yerin Dan Minsuk Yang Hendak Berciuman Setelah Melakukan Pemotretan Bersama Minsuk Tiba-tiba Yerin Dikejutkan Dengan Pengakuan Cinta Dari Minsuk Dimana Minsuk Mengajak Yerin Untuk Menjadi Pacar Sungguhannya Dan Ketika Minsuk Hendak Mencium Bibri Yerin Tiba-tiba Ia Dikejutkan Dengan Guyuran Air Dari Atas Balkon Ia Menyadari Kalau Seseorang Telah Sengaja Melakukan Itu Rupanya Dia Adalah Yido Lantas Yido Pun Langsung Bersembunyi Disana Terlihat Jelas Kalau Yido Melakukan Itu Karena Rasa Cemburunya Yido Bertanya Apa Yang Yerin Sukai Dari Minsuk Yerin Pun Mengaku Kalau Ia Menyukai Segala Hal Tentang Minsuk Termasuk Bau Kotoran Di Pusarnya Minsuk Yang Menurut Yerin Sangatlah Harum Mendengar Itu Rasa Gelisah Tak Menentu Pun Menyelimuti Diri Yido Setelah Melakukan Sesi Wawancara Minsuk Mengantarkan Yerin Ke Kantor Disana Minsuk Mengingatkan Yerin Kalau Ia Memang Pria Yang Mudah Jatuh Cinta Dan Kadang Juga Seperti Anak TK Namun Ia Tidak Sembrono Tentang Perasaannya Oleh Karena Itu Ia Akan Terus Menanti Jawaban Dari Yerin Untuk Menjadi Pacar Sungguhannya Tak Berselang Lama Yerin Melihat Jin Kejauhan Terlihat Ada Luka Di Wajahnya Jin Keung Yang Membuat Yerin Khawatir Dan Ketika Yerin Bertanya Jin Keung Bercerita Kalau Ia Habis Dipukuli Ayahnya Sebab Sang Ayah Terus Menanyainya Tentang Yerin Yang Sangat Mirip Dengan Ibunya Hingga Akhirnya Jin Keung Kesal Dan Berkelahi Dengan Ayahnya Mendengar Itu Yerin Pun Langsung Meminta Maaf Sambil Memeluk Jin Kyu Sementara Jin Kyu Merasa Keheranan Dengan Sikap Yerin Dan Setelahnya Terlihat Para model Yang Begitu Antusias Untuk Mengikuti Event Pekan Model Dunia Yang Akan Diadakan Empat Bulan Lagi Event Tersebut Akan Menjadi Kesempatan Bagi Mereka Untuk Menjadi Top Model Dunia Namun Hanya Dua Model Dari Mereka Yang Akan Dipilih Dalam Event Tersebut Desainer Dan Menunjukkan Penampilan Terbaik Mereka Dimana Semakin Banyak Desainer Yang Merekrut Mereka Maka Makin Tinggi Pula Poin Mereka Meski Yerin Terlihat Begitu Bersemangat Namun Yudho Yakin Dan Berani Bertaruh Bahwa Tak Ada Satu Desainer Pun Yang Mau Menerima Yerin Sebagai Modelnya Lalu Yerin Pun Dengan Kesal Bertaruh Balik Dimana Apabila Ia Lolos Lebih Dari Sepuluh Audisi Maka Yido Tidak Boleh Memanggilnya Peseruh Lagi Melainkan Nona Asisten Namun Jika Yerin Tidak Berhasil Maka Yerin Harus Mengabulkan Satu Permintaan Yido Dan Keduanya Pun Sepakat Dan Benar Saja Dari Lima Desainer Yang Yerin Datangi Tak Ada Satupun Yang Mau Merekrutnya Hal Itu Membuat Yerin Sedikit Melihat Putrinya Yang Lolos Di Semua Audisi Yang Diikutinya Kini Tersisa Lima Belas Tempat Lagi Yang Belum Yerin Datangi Sementara Di Tempat Lain Yido Dikejutkan Dengan Informasi Dari Sekretaris Park Tentang Yerin Dan Minsuk Yang Ternyata Hanya Kencan Pura-pura Hal Itu Terjadi Karena Minsuk Tertangkap Kamera Sedang Bersama Seorang Wanita Yang Sudah Menikah Lantas Yerin Menawarkan Diri Untuk Menjadi Kekasih Pura-puranya Minsuk Karena Tidak Ingin Karir Idolanya Hancur Seketika Mendengar Itu Yido Pun Tak Terima Dan Merasa Jengkel Ia Menyuruh Sekretaris Park Untuk Segera Menghubungi Wartawan Karena Ia Akan Mengekspos Semua Kebohongan Mereka Namun Hal Tersebut Harus Diurungkan Setelah Sekretaris Park Memberitahu Bahwa Wanita Yang Sudah Menikah Itu Ternyata Adalah Hanjina Di Malam Itu Yido Menerima Telepon Dari Yerin Yerin Meminta Yido Untuk Menjemput Karena Ia Sedang Mabuk Awalnya Yido Menolak Karena Ia Sedang Kesal Dengan Yerin Yang Sudah Membohonginya Namun Ia Langsung Berubah Pikiran Setelah Yerin Berkata Bahwa Ia Akan Meminta Bantuan Dari Minsuk Dalam Keadaan Mabuk Yerin Berkata Kepada Yido Untuk Bersikap Baik Kepada Orang Orang Sebab Jika Seseorang Yang Punya Segalanya Melakukan Itu Maka Orang Orang Akan Membencinya Yerin Mengaku Kalau Yido Adalah Orang Kedua Yang Paling Ia Sayangi Di Dunia Ini Namun Ketika Yido Bertanya Siapa Orang Pertamanya Yerin Pun Langsung Tertidur Pada Hari Berikutnya Terlihat Namun Tepat Pada Saat Itu Ia Mendengar Kalau Kelulusannya Itu Tidak Murni Melainkan Dibantu Minsuk Yang Meminta Desainer Untuk Meluluskan Yerin Lantas Yerin Pun Langsung Mengundurkan Diri Dengan Raut Wajah Yang Sedikit Marah Yerin Memperingatkan Minsuk Untuk Jangan Sekali-kali Mencoba Menyediakan Jalan Pintas Untuknya Karena Ia Ingin Mewujudkan Keinginannya Dengan Usahanya Sendiri Mendengar Itu Minsuk Merasa Sedih Dan Bingung Sebab Setiap Yang Ia Lakukan Selalu Salah Di Matanya Yerin Bahkan Ia Dilarang Untuk Masuk Kedalam Hatinya Yerin Ketika Minsuk Bertanya Alasannya Yerin Pun Berkata Kalau Ia Bukan Lamin Yerin Sungguhan Yang Membuat Minsuk Semakin Keheranan Melihat Yerin Yang Tak Lolos Audisi Di Berbagai Tempat Membuat Yido Akhirnya Turun Tangan Untuk Melatih Yerin Ia Mencontohkan Cara Berjalan Yang Baik Dan Benar Sesuai Dengan Gaun Yang Dikenakan Bahkan Yido Memberi Motivasi Kepada Yerin Untuk Tidak Terlalu Terpuruk Dengan Masa Lalu Dan Cobalah Selalu Memuji Dirinya Sendiri Entah Seburuk Apapun Keadaannya Sampai Pada Esok Harinya Terlihat Yerin Yang Begitu Berbeda Dari Biasanya Ia Kini Tampil Lebih Percaya Diri Di Hari Terakhir Audisinya Bahkan Ia Tampak Begitu Mempesona Ketika Minggie Melangkahkan Kakinya Dan Berpose Layaknya Model Profesional Beberapa Waktu Kemudian Yerin Menerima Pesan Dari Putrinya Dimana Putrinya Meminta Sang Ibu Untuk Merayakan Atas Dirinya Yang Akan Mulai Debut Resmi Di Peragaan Model Lantas Yerin Dengan Wajah Yang Berseri-seri Pun Langsung Mengatur Waktu Untuk Makan Malam Bersama Putrinya Meski Di Waktu Tersebut Ia Punya Janji Dengan Soeido Namun Ia Terpaksa Membatalkannya Sebab Putrinya Adalah Orang Nomor Satu Yang Paling Ia Sayangi Di Dunia Ini Di Perjalanan Suami Yerin Tak Sengaja Melihat Yerin Yang Hendak Pergi Ketoko Pakaian Lalu Sang Suami Yang Penasaran Dengan Sosok Yerin Pun Tanpa Ragu Untuk Mengikutinya Sementara Di Sudut Lain Rupanya Yido Tak Sengaja Melihat Ming Yerin Di Toko Baju Sendiri Terlihat Yerin Yang Sedang Memilih Pakaian Jumbo Untuk Dirinya Dan Di Saat Itulah Yerin Mulai Bertransformasi Kewujud Aslinya Menjadi Minjahe Namun Ketika Minjahe Keluar Dia Dikejutkan Dengan Suaminya Yang Tiba-tiba Ada Di Hadapannya Awalnya Minjahe Ingin Menghindar Namun Ia Sadar Betul Tak Ada Alasan Baginya Lagi Untuk Melarikan Diri Lantas Dengan Beraninya Minjahe Mempermalukan Suaminya Dengan Berteriak Kalau Suaminya Adalah Tukang Selingkuh Dan Sering Memukuli Putrinya Lantas Sang Suami Yang Merasa Jengkel Tak Terima Dengan Perlakuan Itu Ia Langsung Melawan Dan Mendorong Minjahe Namun Tepat Pada Saat Itu Minjahe Ditangkap Oleh Seseorang Dan Ternyata Orang Itu Adalah Soyido Yido Terus Memandangi Jahe Dengan Penuh Arti Seakan Akan Ia Sudah Mengenalnya Sejak Lama Namun Jahe Yang Kaget Bergegas Melepaskan Diri Dan Pergi Dari Tempat Tersebut Kemudian Jahe Menemui Suaminya Di Sebuah Restoran Dengan Berani Ia Memutuskan Untuk Menyudahi Pernikahannya Dan Akan Mempecepat Proses Perceraian Mereka Mendengar Itu Sang Suami Pun Merasa Bersyukur Dan Tiba-tiba Sang Suami Bertanya Apakah Jahe Kenal Dengan Menyerin Jahe Pun Menjawab Dengan Gugup Kalau Ia Tidak Tahu Menahu Tentang Menyerin Dan Setelahnya Terlihat Minjem Memanggil Nama Putrinya Mereka Saling Berpelukan Dengan Penuh Kerinduan Namun Jahe Merasa Risi Sebab Orang-orang Menatapnya Dengan Sinis Seolah-olah Ia Tidak Pantas Menjadi Ibu Dari Putrinya Yang Cantik Hingga Akhirnya Jahe Menyuruh Putrinya Untuk Pergi Duluan Karena Ia Tidak Ingin Membuat Putrinya Malu Namun Jin Kyung Yang Menyadari Akan Hal Itu Langsung Berbalik Badan Dan Merangkul Sang Ibu Dan Keduanya Pun Pergi Ketempat Makan Tanpa Rasa Malu Di Tempat Makan Jin Kyung Tak Kuasa Menahan Air Matanya Ia Meminta Maaf Atas Perbuatannya Selama Ini Merendahkan Sang Ibu Bahkan Merasa Malu Pergi Bersama Ibunya Namun Sang Ibu Berkata Kalau Itu Bukan Salah Putrinya Lantas Jahe Pun Menceritakan Terkait Dirinya Yang Tak Lama Lagi Akan Bercerai Mendengar Itu Jin Kyung Pun Merasa Lega Ia Akan Terus Mendukung Ibunya Selama Itu Bisa Membuat Bahagia Di Malam Itu Yairin Merasa Heran Usai Melihat Yido Yang Berlinang Air Mata Saat Menonton Film Rupanya Film Tersebut Mengingatkan Yido Dengan Cinta Pertamanya Seseorang Yang Pernah Menyelamatkan Hidupnya Ketika Masih Kecil Ia Merasa Sedih Sebab Cinta Pertamanya Tak Mengenalnya Sama Sekali Ternyata Wanita Yang Menjadi Cinta Pertamanya Itu Adalah Minjahe Rupanya Yido Langsung Mengenali Bahwa Wanita Gemuk Yang Tak Sengaja Ia Peluk Adalah Minjahe Cinta Pertamanya Pada Esok Harinya Yerin Terlihat Sangat Bahagia Usai Melihat Papan Pengumuman Yang Menyatakan Kalau Dirinya Lolos Audisi Ia Hendak Menepati Janjinya Untuk Melakukan Satu Hal Apapun Yang Dikehendaki Yido Namun Yido Berkata Nanti Saja Pada Malam Harinya Terlihat Para Model Yang Terpilih Berjalan Dengan Anggun Memperagakan Busana Yang Mereka Pakai Namun Ternyata Acara Tersebut Dihadiri Oleh Ayahnya Jin Kyung Yang Talain Suaminya Min Yerin Dan Disitulah Pandangannya Terfokus Pada Gerakan Yerin Yang Mengingatkannya Dengan Minjahe Di Masa Lalu Ketika Ia Bertanya Siapa Rol Modelnya Yerin Yerin Pun Keceplosan Menjawab Nama Model Yang Sama Dengan Rol Modelnya Minjahe Sejak Saat Itu Ayah Jin Kyung Menyadari Kalau Yerin Adalah Minjahe Lantas Ia Pun Langsung Memprovokasi Minjahe Namun Tak Lama Itu Ido Datang Dan Langsung Memukul Ayahnya Jin Kyung Setelah Itu Mereka Merayakan Keberhasilan Peragaan Busana Kali Ini Dalam Sebuah Pesta Namun Tak Lama Itu Tiba Tiba Lampu Padam Dan Muncul Sebuah Video Yang Menampilkan Minjahin Tengah Keluar Dari Kamar Hotel Yido Sontak Orang Orang Yang Melihat Itu Pun Terkejut Tak Terkecuali Bagi Yido Sendiri Sebab Di video Tesebut Terdapat Capsion Bahwa Desainnya Terkenal Menerima Layanan Seksual Dari Model Baru Dan Kepanikan Yido Pun Bertambah Ketika Ia Tidak Melihat Min Yerin Di Tempat Tersebut Rupanya Yerin Sendiri Tengah Berkelahi Dengan Penggemar Minsuk Di Dalam Toilet Lantaran Penggemarnya Itu Tidak Terima Sebab Idolanya Menjalinkasih Dengan Cewek Murahan Seperti Yerin Beberapa Waktu Kemudian Yido Akhirnya Menemukan Yerin Di Toilet Dalam Keadaan Terkulai Lemas Dan Tak Berdaya Lalu Ia Pun Bergegas Membawanya Pergi Dan Terungkaplah Rupanya Orang Yang Tengah Menyebarkan Video Tersebut Adalah Mio Yaitu Seorang Model Yang Pernah Melecehkan Yido Ia Melakukan Itu Sebagai Bentuk Balas Dendam Kepada Yido Karena Yido Telah Membuat Karir Modelnya Hancur Bahkan Tak Ada Agensi Yang Mau Menerimanya Lagi Menyadari Keberadaan Mereka Sedang Tidak Baik-baik Saja Akhirnya Yido Membawa Yerin Ketempat Yang Menurutnya Aman Yaitu Tempat Persinggahan Dikala Ayahnya Memancing Ia Yakin Baik Fans Minsuk Maupun Wartawan Tak Ada Yang Mengusik Mereka Lagi Sementara Di tempat Lain Terlihat Minsuk Diserbu Oleh Para Wartawan Mereka Meminta Minsuk Untuk Menanggapi Berita Tentang Min Yerin Yang Diduga Memberikan Layanan Seksual Pada Desainer Demi Menjadi Seorang Model Namun Dengan Tenangnya Minsuk Berkata Kalau Yerin Bukan Tipe Orang Seperti Itu Dimana Yerin Ingin Berhasil Dengan Usahanya Sendiri Bahkan Yerin Enggan Menerima Bantuan Darinya Pada Esok Harinya Yerin Terbangun Dari Tidurnya Ia Melihat Yido Yang Sedang Tertidur Lelap Di Sebuah Sofa Karena Tak Kuat Dengan Ketampanan Yido Yerin Pun Langsung Mencium Bibirnya Dari Itu Tersenyum Malu Dan Tak Menyangka Dengan Perbuatan Yerin Tak Lama Itu Yido Dan Yerin Dikejutkan Dengan Kedatangan Gina Gina Sendiri Merasa Kesal Dan Marah Sebab Bisa-bisanya Mereka Berdua Bersenang Senang Sementara Situasi Diluar Sedang Kacau Balau Bahkan Mungkin Akan Menghancurkan Karir Mereka Berdua Lalu Gina Pun Menyuruh Yido Untuk Melakukan Menyirin Adalah Pelayannya Ketika Kembali Ke Kantor Terlihat Minsuk Yang Begitu Khawatir Dengan Keadaan Yerin Lantas Minsuk Pun Membawa Yerin Ketempat Yang Menurutnya Paling Aman Ternyata Tempat Teraman Yang Dimaksud Adalah Rumah Ibunya Minsuk Namun Ketika Berkenalan Dengan Ibunya Minsuk Yerin Merasa Kaget Dengan Sikap Ibunya Minsuk Yang Begitu Dingin Dan Juga Glamor Namun Yang Membuatnya Lebih Kaget Lagi Adalah Ketika Melihat Keadaan Rumahnya Yang Begitu Sangat Berantakan Yerin Yang Tahan Dengan Pemandangan Itu Akhirnya Memutuskan Untuk Membersihkan Dan Merapikan Rumah Ibunya Minsuk Dan Disinilah Akhirnya Yerin Mengetahui Kalau Ibunya Minsuk Ternyata Ibunya Yido Juga Dengan Kata Lain Minsuk Dan Yido Adalah Kakak Beradik Satu Ibu Namun Berbeda Bapak Menyadari Kalau Yerin Adalah Pelayan Minsuk Membuat Sang Ibu Menawarkan Yerin Untuk Menjadi Pelayannya Ia Akan Memberikan Gaji Yang Lebih Besar Dari Yang Yido Berikan Sementara Sementara Di Tempat Lain Terlihat Yido Yang Sedang Bersiap Melakukan Konferensi Pers Untuk Melakukan Klarifikasi Namun Tiba-tiba Seorang Wartawan Bertanya Mengenai Rumor Bahwa Minsuk Dan Yido Adalah Kakak Beradik Lalu Yido Mengaku Kalau Ia Dan Minsuk Memang Terlahir Dari Ibu Yang Sama Namun Mereka Tidak Begitu Dekat Bahkan Seperti Orang Asing Sementara Yido Yang Tadinya Ingin Meluruskan Bahwa Yerin Adalah Pelayannya Tiba-tiba Membuat Pengakuannya Mengguncangkan Orang-orang Dimana Ia Berkata Kalau Yerin Adalah Kekasihnya Dan Ia Sangat Mencintai Yerin Dengan Sepenuh Hati Bahkan Mengaku Telah Tinggal Bersama Yerin Selama Tiga Bulan Sementara Gina Dan Sekretaris Pak Terlihat Begitu Kesal Melihat Yido Yang Bukannya Meluruskan Masalah Malah Membuatnya Semakin Buruk Namun Yido Tidak Peduli Bahkan Ia Bergegas Menuju Ketempat Dimana Yerin Berada Di tempat Lain Terlihat Yerin Yang Begitu Kaget Dan Terharu Usai Mendengar Pengakuan Cinta Dari Yido Kepada Media Ia Kemudian Duduk Di Atas Balkon Sambil Merenungi Perkataan Yido Yang Membuat Hatinya Gelisah Tak Lama Itu Yido Pun Datang Menyapa Yerin Dengan Senyum Bahagia Di Wajahnya Yido Mengajak Yerin Berjalan-Jalan Di Sebuah Taman Yerin Penasaran Mengapa Yido Membuat Pengakuan Seperti Itu Di Konferensi Persnya Alih-alih Menjawab Yido Malah Meminta Ijin Yerin Lalu Yerin Pun Menganggukan Kepalanya Dan Di Saat Itulah Bibil Mereka Saling Bersentuhan Dan Keduanya Tampak Begitu Menikmati Yerin Sendiri Merasa Bahagia Namun Ia Juga Khawatir Apakah Tidak Masalah Jika Dirinya Jatuh Cinta Dengan Soi Yido Ketika Di Kantor Jina Penasaran Apakah Yido Benar-benar Menyukai Min Yerin Lalu Yido Yido Memberikan Buku Berisi Gambar Seorang Gadis Yang Sudah Pena Ia Buat Sekitar Puluhan Tahun Yang Lalu Gadis Itu Bernama Min Jahe Yaitu Cinta Pertamanya Seseorang Yang Pernah Menyelamatkan Hidupnya Dan Disinilah Akhirnya Jina Memahami Alasan Mengapa Yido Begitu Tertarik Dengan Sosok Min Yerin Karena Baik Rupa Maupun Kepribadian Yerin Sangat Mirip Dengan Cinta Pertamanya Yido Sontak Hati Jina Pun Merasa Terluka Sebab Tak Bisa Dipungkiri Kalau Dia Benar-benar Mencintai So Yido Di malam Itu Terlihat Yerin Yang Begitu Sibuk Membantu Ibunya Minsuk Dalam Menyuguhkan Makanan Untuk Para Tamu Sebab Hari Itu Adalah Hari Ulang Tahun Pernikahan Orang Tuanya Minsuk Setelah Acara Selesai Ibu Minsuk Pun Bercerita Kepada Yerin Dimana Meskipun Keluarga Mereka Mungkin Terlihat Mewah Dan Penuh Dengan Masalah Hubungan Namun Cinta Mereka Sungguh Muni Dan Juga Polos Hal Itu Sudah Menjadi Turun Temurun Dalam Gen Mereka Lalu Obrolan Pun Berahli Tentang Masa Kecil Yido Yang Begitu Menyedihkan Sang Ibu Menceritakan Bagaimana Yido Dulu Adalah Anak Yang Manis Seperti Peri Yang Penuh Dengan Cinta Yang Selalu Bergantung Kepada Ibunya Namun Sang Ibu Menyadari Bahwa Salah Satu Alasan Yido Tumbuh Menjadi Pria Arogan Adalah Karena Kesalahan Dirinya Sendiri Dimana Ketika Yido Masih Berusia 8 Tahun Sang Ibu Lebih Memilih Pria Yang Disukainya Daripada Memperhatikan Membuat Yido Sangat Terluka Sampai Memutuskan Untuk Bunuh Diri Bahkan Ketika Yido Hampir Mati Karena Terjebur Di Dalam Danau Ibunya Tidak Mampu Menyelamatkan Yido Karena Pada Saat Itu Ia Tengah Mengandung Minsuk Namun Untung Saja Yido Diselamatkan Oleh Seorang Gadis Remaja Saat Ini Rasa Benci Yido Terhadap Ibunya Mungkin Masih Tersisa Dan Belum Hilang Pada Hari Berikutnya Meskipun Yerin Berusaha Menyamarkan Identitasnya Dengan Masker Dan Topi Para Wartawan Tetap Mengenali Dirinya Hingga Akhirnya Yerin Pun Mengakui Bahwa Apa Yang Dikatakan Yido Dalam Konferensi PES Sebelumnya Adalah Benar Ia Mendekati Yido Untuk Menjadi Model Lalu Sengaja Menjadi Pelayannya Agar Ia Bisa Tinggal Bersama Yido Yerin Karena Ia Ingin Berpacaran Dengan Seorang Bintang Yang Pada Intinya Ia Mengaku Telah Mempermainkan Kedua Pria Itu Dengan Mencintai Keduanya Sontak Pernyataan Yerin Tersebut Tentu Saja Mengejutkan Para Wartawan Mereka Tidak Menyangka Kalau Yerin Tidak Tau Malu Dan Seseraka Itu Yerin Sendiri Bukan Tanpa Alasan Membuat Pengakuan Seperti Itu Karena Sejatinya Di tempat Lain Terlihat Yido Yang Begitu Antusias Menyiapkan Sebuah Hampers Dimana Di Dalamnya Terdapat Gaum Berserta Sebuah Surat Cinta Untuk Yerin Dia Sangat Tidak Sabar Ingin Memberikannya Kepada Yerin Lalu Yido Pun Segera Menghubungi Yerin Dan Mengajaknya Ke Sebuah Restoran Namun Ketika Yerin Tiba Di Restoran Ia Malah Memberitahu Yido Melalui SMS Bahwasannya Ia akan Mengakhiri Hubungannya Dengan Yido Dan Tak Bisa Menjadi Pelayannya Yido Lagi Lantas Yido Pun Merasa Panik Dan Langsung Mencari Keberadaan Yerin Bahkan Hingga Mencari Ke rumah Ibunya Namun Hasilnya Nihil Hingga Suatu Ketika Tiba Tiba Yido Jatuh Pingsan Usai Menyantap Makanan Di Sebuah Hotel Lantas Sekretaris Pak Pun Segera Menemui Minjahe Dan Memberitahu Terkait Kejadian Yang Menimpa So Yido Minjahe Yang Merasa Panik Bergegas Pergi Ke rumah Sakit Dan Mengubah Wujudnya Menjadi Minyerin Setelah Diperiksa Ternyata Yido Mempunyai Alergi Terhadap Lobster Namun Yerin Merasa Heran Karena Setahunya Yido Tidak Alergi Pada Lobster Dan Gina Pun Memberitahu Kalau Yido Akan Mendapatkan Satu Alergi Baru Setiap Kali Ia Mengalami Trauma Atau Stres Baru Sejak Saat Itu Yerin Merasa Bahwa Ia Adalah Penyebab Atas Insiden Yang Terjadi Pada Yido Demi Menyembuhkan Alergi Dan Ketakutannya Yido Yerin Memutuskan Untuk Kembali Ke Rumahnya Yido Namun Ia Menunjukkan Sebuah Lembar Berisi Kesepakatan Yang Harus Ditanda Tangannya Yido Dimana Dalam Kesepakatan Itu Ada Satu Poin Yang Membuat Yido Tercengang Yaitu Yido Harus Merelakan Yerin Pergi Dari Kehidupannya Setelah Pekan Mode Dunia Karena Yerin Sendiri Akan Pergi Keluar Negeri Selain Itu Mereka Tidak Boleh Ikut Campur Dalam Urusan Percintaan Masing-masing Dan Tak Boleh Menyatakan Cinta Setelah Keduanya Sepakat Tiba-tiba Bepintu rumah Yido Berbunyi Ternyata Itu Adalah Minsuk Rupanya Minsuk Memutuskan Untuk Pindah Dan Tinggal Di Rumah Yido Lantaran Ia Sendiri Tidak Relah Dengan Rumor Tentang Kekasihnya Yang Tinggal Bersama Pria Lain Mendengar Itu Yido Tampak Sedikit Emosi Ia Hampir Berkelahi Dengan Minsuk Namun Tak Lama Itu Tiba-tiba Wartawan Pun Datang Menyaksikan Mereka Berdua Yang Tengah Bertengkar Dalam Wawancaranya Kepada Media Minsuk Berkata Bahwa Ia Tidak Peduli Jika Orang-orang Memanggilnya Pecundang Namun Satu Hal Yang Pasti Bahwa Ia Akan Menjadi Pecundang Yang Menang Ia Tidak Akan Pernah Sudi Menyerahkan Wanita Yang Dikintainya Kepada Yido Ketika Minsuk Kembali Ke rumah Tiba-tiba Ia Dikejutkan Dengan Laser Pengaman Sampai Akhirnya Ia Terjatuh Bahkan Kepalanya Tertimpa Vas Bunga Minsuk Pun Segera Dibawa Ke Rumah Sakit Mengetahui Kalau Musibah Yang Menimpa Minsuk Adalah Perbuatan Yido Membuat Yerin Marah Kepada Yido Karena Menurutnya Yido Telah Melakukan Percobaan Pembunuhan Sementara Minsuk Sendiri Mencoba Memanfaatkan Kesempatan Itu Dengan Bermanja-manja Di depan Yerin Yang pada Akhirnya Membuat Yido Merasa Kesal Beberapa Waktu Setelah Minsuk Kembali Ke rumah Tiba-tiba Yido Tak sengaja Mendengar Suara Rintihan Minsuk Bersama Yerin Di dalam Kamar Pikiran Yido Pun Langsung Mengarah Ke Sesuatu Yang Mesum Yang Tentunya Membuatnya Merasa Tidak Tenang Namun Setelah Mendatangi Kamar Minsuk Ternyata Yerin Sedang Membantu Minsuk Memotong Kuku Kaki Minsuk Yang Tumbuh Kedalam Yido Pun Tersipu Malu Dan Menjadi Bahan Eje Kan Bagi Minsuk Di hari Itu Minsuk Yang Merasa Bosan Mengajak Yerin Untuk Pergi Berkema Rupanya Minsuk Membawa Yerin Kesebuah Sekolah Yaitu Tempat Yang Memiliki Banyak Kenangan Dimana Dulunya Minsuk Sangat Mengagumi Yido Yang Sangat Pintar Oleh Karena Itu Ia Ingin Sekali Dekat Dengan Yido Saat Itu Usia Minsuk Masih 5 Tahun Pernah Suatu Ketika Minsuk Mengikuti Yido Secara Diam-diam Karena Ia Mendengar Kalau Yido Ada Kegiatan Camping Musim Panas Di Sekolahnya Namun Entah Apa Yang Terjadi Tiba-tiba Ia Terkurung Di Kelas Sepanjang Malam Dia Berpikir Kalau Yido Sengaja Melakukan Hal Itu Minsuk Mengaku Malam Itu Begitu Menakutkan Baginya Sampai-sampai Dia Berpikir Akan Mati Usai Mendengar Cerita Minsuk Yang Menyedihkan Itu Yarin Pun Mendapati Ide Untuk Menyatukan Kembali Minsuk Dan Yido Lantas Yarin Pun Langsung Menelpon Yido Dan Memberitahu Kalau Ia Sedang Berkema Dengan Minsuk Namun Sayangnya Yarin Tak Sempat Memberitahu Lokasinya Sebab Baterai Ponselnya Telah Habis Sementara Yido Yang Merasa Kesal Karena Teleponnya Terputus Tentu Saja Merasa Panik Ia Tidak Akan Membiarkan Yarin Dan Minsuk Berduaan Begitu Saja Namun Ia Sendiri Bingung Karena Tertahu Harus Pergi Kemana Tak Lama Itu Tiba-tiba Yido Dihampiri Oleh Sebuah Karena Kakak Tersebut Akan Mengantikan Yido Kepada Yarin Meski Menaruh Curiga Namun Yido Memutuskan Untuk Naik Ke Mobil Tersebut Hingga Akhirnya Mobil Itu Terhenti Di Sebuah Sekolah Tempat Minsuk Dan Yarin Berkema Sementara Yarin Yang Sedang Membereskan Barang Tentu Saja Terkejut Usai Melihat Kedatangan Yido Ia Penasaran Bagaimana Yido Bisa Tahu Tempat Berkema Mereka Lantas Yido Pun Berkata Kalau Ia Diantar Oleh Seorang Kakek Kakek Dari Layanan Prima Surga Yido Mengira Kalau Yarin Yang Memesan Layanan Tersebut Untuknya Mendengar Itu Sontak Yarin Pun Teringat Dengan Kakek Kakek Yang Dulu Memberikan Parfum Ajaib Untuknya Ia Yakin Kalau Kakek Itu Adalah Orang Yang Sama Namun Ketika Yarin Pergi Mencari Kakek Tersebut Ternyata Kakek Itu Sudah Menghilang Tanpa Jejak Di Malam Itu Mereka Bertiga Memutuskan Untuk Bermain Truth Ender Dengan Alat Pendeteksi Kebohongan Saat Itu Yarin Ditodongkan Pertanyaan Dari Minsuk Siapa Yang Akan Yarin Selamatkan Lebih Dulu Jika Minsuk Dan Yido Jatuh Di Dalam Air Lantas Yarin Pun Menjawab Kalau Ia Akan Menolong Minsuk Lebih Dulu Karena Menurutnya Yang Lebih Mudah Harus Tetap Hidup Namun Setelah Menyelamatkan Minsuk Ia Akan Ikut Mati Dengan Yido Karena Ia Tidak Ingin Yido Nantinya Kesepian Sontak Yido Yang Tadinya Kesel Tersenyum Malu Malu Usai Mendengar Perkataan Yerin Dan Berikutnya Minsuk Bertanya Kepada Yido Tentang Kejadian 23 Tahun Yang Lalu Mengapa Yido Begitu Tega Mengurungnya Di Dalam Kelas Sepanjang Malam Awalnya Yido Tidak Mau Menjawabnya Namun Karena Minsuk Mengancam Akan Membongkar Aib Yido Di Depan Yerin Yido Pun Terpaksa Mengungkapkannya Dimana Pada Saat Itu Ia Sangat Kesal Dengan Minsuk Yang Terus Membuntutinya Oleh Karena Itu Ia Mengurung Minsuk Namun Hanya Ke Rumah Sakit Mendengar Itu Minsuk Pun Merasa Kesal Karena Seandainya Saja Yido Berkata Jujur Mungkin Hubungan Mereka Tidak Merenggang Seperti Sekarang Dan Yido Pun Berkata Kalau Ia Sengaja Melakukan Itu Agar Minsuk Membencinya Sehingga Ia Juga Bisa Membenci Minsuk Dengan Mudah Dan Setelahnya Mereka Tidur Di Dalam Mobil Dengan Posisi Yerin Di Tengah Tengah Namun Pada Besok Paginya Yerin Terkejut Melihat Yido Dan Minsuk Yang Saling Berpelukan Beberapa Waktu Kemudian Yido Bertemu Dengan Seorang Detektif Yang Ia Tugaskan Untuk Mencari Informasi Tentang Minjahe Yaitu Cinta Pertamanya Dan Disana Akhirnya Yido Mengetahui Kalau Minjahe Telah Dirundung Oleh Suam Menya Sendiri Selama 10 Tahun Lebih Dan Yang Lebih Mengejutkan Lagi Ternyata Suaminya Sering Mengencani Wanita Yang Mirip Dengan Istrinya Ketika Masih Muda Padahal Statusnya Masih Belum Bercerai Namun Kini Ia Merasa Lega Usai Mendengar Minjahe Dan Suaminya Yang Akan Bercerai Sementara Di tempat Lain Yerin Diberitahu Bahwasannya Ada Seorang Klien Yang Ingin Mengajak Yerin Kerjasama Untuk Menjadi Model Di Perusahaannya Namun Ketika Bertemu Alangkah Terkejutnya Yerin Rupanya Klien Klien Tersebut Adalah Kim Tae John Yaitu Suaminya Sendiri Disana Tuan Kim Tiba-tiba Mendekat Dan Membisikan Nama Menjahe Di Telinganya Yerin Sontak Yerin Pun Kaget Dan Ketakutan Ia Mencoba Menyangkal Kalau Dirinya Tidak Mengerti Dengan Perkataan Kim Tae John Sampai Akhirnya Tuan Kim Terus Mendekat Bahkan Hendak Mencium Menyerin Namun Untung Saja Yido Datang Dan Langsung Memukul Kim Tae John Dengan Emosi Yang Berapi Api Akan Tetapi Vertika Yang tersebut Dilerai Oleh Sekretaris Park Sebab Ia Tidak Ingin Yido Mendapatkan Masalah Dengan Perusahaan Tempat Tuan Kim Bekerja Dengan Wajah Kesalnya Tuan Kim Menyodorkan Sebuah Proposal Yang Sudah Ditandatangani Oleh Min Yerin Dimana Yerin Akan Menjadi Model Untuk Mempromosikan Produk Handphone Dengan Tema Wanita Penggoda Yido Yang Sadar Betul Betapa Berengseknya Tuan Kim Meminta Gina Untuk Membatalkan Kontrak Tersebut Namun Gina Tak Menyetujuinya Ia Menjelaskan Kalau Kontrak Ini Adalah Kesempatan Yerin Untuk Memulihkan Citranya Karena Saat Ini Yerin Dikenal Sebagai Subjek Kebencian Masyarakat Korea Mendengar Itu Akhirnya Yido Pun Berubah Pikiran Memutuskan Untuk Membiarkan Yerin Melakukan Pekerjaan Tersebut Dan Setelahnya Yido Tak Sengaja Melihat Yerin Yang Tengah Dirundung Oleh Para Penggemar Fanatik Min Lantas Yido Pun Langsung Menghentikan Mereka Semua Tak Hanya Perundungan Yang Yerin Terima Rupanya Ia juga Menerima Teror Dari Berbagai Tempat Termasuk Coretan Yang Ada Di Depan Apartemen Yido Dan Terungkaplah Dalam Dari Semua Itu Adalah Suyun Ternyata Suyun Sendiri Pernah Terlibat Pertikaian Dengan Yerin Bahkan Ia sempat Melihat Wujud Aslinya Yerin Oleh Karena Itu Ia Bertekad Aka Mengungkapkan Kepada Dunia Siapa Yerin Sebenarnya Pada Esok Harinya Iklan Ponsel Yang Dibintangi Yerin Akhirnya Keluar Beberapa Orang Menyambutnya Dengan Sebuah Kebencian Bahkan Ada Yang Hendak Memboykot Ponsel Tersebut Namun Siapa Sangka Rupanya Yerin Berhasil Membuat Orang-orang Berbondong-bondong Membeli Ponsel Tersebut Sehingga Tidak Heran Jika Ponsel Itu Habis Terjual Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Bahkan Dalam Acara Peresmian Ponsel Semua Orang Tak Henti-hentinya Memuji Minyarin Termasuk Tuan Kim Namun Tuan Kim Yang Masih Penasaran Dengan Sosok Minyarin Diam-diam Memasuki Ruangan Minyarin Mengambil Ponselnya Lalu Memasukkan Sandi Yang Sama Dengan Ponsel Milik Istrinya Dan Benar Saja Kunci Ponsel Tersebut Langsung Terbuka Sejak Saat Itu Ia Meyakini Kalau Minyarin Adalah Minjahe Yaitu Istrinya Sendiri Sementara Di tempat Lain Terlihat Yido Yang Sedang Menemui Jin Kyung Dalam Suasana Yang Penuh Kecanggungan Yido Memberitahu Jin Kyung Kalau Ia Adalah Teman Lama Dari Ibunya Ia Juga Mengaku Kalau Minjahe Adalah Orang Yang Sangat Berarti Untuknya Ia Juga Tahu Kalau Orang Tua Jin Kyung Akan Bercerai Mendengar Itu Jin Kyung Pun Terkejut Ketika Yido Bertanya Dimana Keberadaan Minjahe Jin Kyung Pun Berkata Kalau Ia Sendiri Juga Tidak Tahu Ia Hanya Bisa Bertemu Di Saat Sang Ibu Ingin Menghubung Lalu Jin Kyung Pun Memberitahu Yido Bahwa Baru-baru Ini Ayahnya Ingin Nujuk Dengan Ibunya Ia Sendiri Tidak Tahu Alasan Yang Mendasari Mengapa Ayahnya Membuat Keputusan Seperti Itu Dan Jika Hal Itu Benar-benar Terjadi Mungkin Ibunya Akan Menerima Ayahnya Kembali Sebab Ayahnya Adalah Segala Galanya Di Mata Sang Ibu Sontak Yido Pun Terkejut Sementara Itu Terlihat Tuan Kim Yang Sedang Kepergok Oleh Selingkuhannya Sendiri Sedang Menyelinap Di Ruang Gantinya Menyarin Ia Begitu Yerin Dan Sekretaris Park Datang Mereka Begitu Terkejut Melihat Tuan Kim Yang Sedang Berdebat Dengan Selingkuhannya Sementara Itu Tuan Kim Diam-diam Mengembalikan Ponsel Yerin Kedalam Tasnya Yerin Namun Rupanya Tangannya Tak Sengaja Mengambil Sebuah Kantong Yang Berisi Parfum Ajaib Milik Yerin Dan Setelahnya Yerin Dikejutkan Dengan Minsuk Yang Tiba-tiba Memeluk Ya Ternyata Minsuk Baru Saja Kembali Dari Perancis Lalu Minsuk Bergegas Mengajak Yerin Untuk Berjalan-Jalan Ia juga Memberikan Sebuah Jepit Rambut Mewah Lalu Memasangkannya Di Rambutnya Yerin Di Tengah Perjalanan Terdengar Bunyi Alaram Di Ponselnya Yerin Yang Menandakan Bahwa Ia Akan Segera Kembali Kewujud Aslinya Namun Rasa Panik Tak Terbendung Pun Menyelimuti Dirinya Sebab Ia Tidak Menemukan Parfum Ajaib Di Dalam Tasnya Ia Teringat Ketika Tangan Suaminya Masuk Kedalam Tasnya Dengan Tergesa-gesa Yerin Pun Menyuruh Minsuk Untuk Menghentikan Mobilnya Lalu Ia Bergegas Pergi Ke Suatu Tempat Dan Disanalah Yerin Langsung Berubah Ke Wujud Aslinya Namun Sayangnya Ternyata Perubahan Wujud Yerin Telah Disaksikan Oleh Seorang Gelandangan Yang Membuat Gelandangan Itu Berteriak Histeris Sontak Minsuk Yang Mendengar Itu Langsung Panik Dan Bergegas Mencari-cari Yerin Namun Ia Hanya Menemukan Seorang Wanita Gemuk Yang Bersembunyi Di Dalam Kadus Dengan Baju Sobek Sobek Minsuk Mengira Kalau Bibi Tersebut Telah Dirampok Oleh Gelandangan Yang Berpapasan Denganya Lalu Minsuk Pun Segera Kembali Ke Mobil Mencarikan Jas Dan Juga Sandal Untuk Diberikan Kepada Bibi Tersebut Tak Hanya Itu Bahkan Minsuk Mengantarkan Bibi Tersebut Ke Suatu Tempat Dengan Mobilnya Setelah Tiba Di Tempat Tujuan Rasa Suk Dan Terima Kasih Pun Minji Ucapkan Kepada Minsuk Namun Setelah Bibi Itu Pergi Minsuk Baru Menyadari Kalau Tas Dan Jepit Rambut Yang Dikenakan Wanita Itu Sama Percis Dengan Yang Yerin Kenakan Sebelumnya Lantas Pikiran Aneh Pun Langsung Melayang Di Benaknya Minsuk Namun Ia Berusaha Menepis Karena Tidak Mungkin Yerin Berubah Menjadi Wanita Gemuk Seperti Itu Sementara Di Tempat Lain Terlihat Sekretaris Park Yang Begitu Terkejut Usai Menerima Telepon Dari Yerin Yang Memberitahunya Bahwa Parfumnya Telah Hilang Sementara Di Saat Yang Sama Yerin Ada Acara Meet And Read Dengan Para Penggemar Saat Itu Yerin Meminta Tolong Kepada Sekretaris Park Untuk Mengambilkan Jas Suaminya Ia Yakin Kalau Suaminya Yang Mengambil Parfum Ajaib Lantas Sekretaris Park Pun Berpura-pura Tak Sengaja Menjatuhkan Minumannya Hingga Mengenai Jas Namun Ternyata Minjae Tidak Menemukan Parfum Tersebut Di Jas Suaminya Sampai Akhirnya Minjae Pun Langsung Turun Tangan Ia Menemui Suaminya Yang Tengah Mengobrol Dengan Rekan Bisnisnya Dengan Pedanya Minjae Memperkenalkan Diri Kalau Ia Adalah Istri Dari Tuan Kim Tae Sementara Itu Terlihat Yido Yang Begitu Terkejut Usai Melihat Cinta Pertamanya Datang Bersama Suaminya Ia Teringat Dengan Perkataan Jin Kyung Tentang Ayahnya Yang Mungkin Akan Rujuk Dengan Istrinya Lagi Namun Yang Membuatnya Lebih Kesal Lagi Ketika Minjae Datang Dengan Pakaian Bergambar Minsook Bahkan Ia Berani Berkomentar Bahwa Pakaian Minjae Yang Dikenakan Tidak Layak Dipakai Di Acara Resmi Seperti Ini Mendengar Itu Minjae Pun Merasa Tersinggung Ia Menegaskan Kalau Dirinya Memang Seperti Ini Yaitu Penggemar Garis Kerasnya Minsoo Sampai Akhirnya Ketika Suami Minjae Memberikan Sambutan Yido Bertanya Kepada Minjae Apakah Minjae Mencintai Suaminya Namun Minjae Malah Kaget Dan Rasa Kesal Tata Bendung Pun Menyelimuti Diri Yido Ia Tak Habis Pikir Melihat Minjae Yang Masih Menyukai Suaminya Yang Berengsek Itu Hingga Akhirnya Yido Memberanikan Diri Menemui Minjae Yang Terlihat Sedang Menggeledata Suaminya Ia Dengan Lantang Memanggil Nama Minjae Sontak Minjae Pun Terkejut Usai Mendengar Yido Yang Menyebut Namanya Minjae bertanya Bagaimana Yido Bisa Mengenalnya Lantas Dengan Wajah Yang Sedih Yido Pun Bertanya Balik Bagaimana Mungkin Minjae Bisa Melupakan Dirinya Mendengar Itu Minjae Pun Terdiam Dan Sejenak Mengingat Sesuatu Tentang Yido Di Masa Lalu Namun Tak Lama Itu Suaminya Datang Dan Langsung Membawa Minjae Ke Atas Ia Sangat Marah Usai Melihat Isi Tasnya Yang Menjadi Berantakan Ia Apa Yang Sedang Dicari Minjae Lalu Minjae Pun Berkata Kalau Ia Hanya Ingin Mengambil Uang Suaminya Saja Namun Tuan Kim Tidak Percaya Sampai Akhirnya Ia Menunjukkan Sebuah Parfum Karena Meyakini Kalau Benda Itulah Yang Sedang Dicari Minjae Melihat Bagaimana Minjae Yang Terus Menyangkal Membuat Tuan Kim Kesal Dan Mengancam Akan Membuang Parfum Tersebut Minjae Yang Merasa Kesal Langsung Menyerang Tuan Kim Dan Berusaha Mendapatkan Kembali Parfum Ajaib Namun Sayangnya Kepala Minjae Terbentur Di Tengah Pertikaian Mereka Yang Membuat Minjae Menjadi Tak Sadarkan Diri Lantas Tuan Kim Yang Penasaran Langsung Mengoleskan Parfum Itu Ketubuh Minjae Karena Ia Mencurigai Kalau Parfum Itulah Yang Membuat Minjae Kembali Muda Sebelum Hal Itu Terjadi Rupanya Yido Datang Dan Langsung Mengajar Tuan Kim Dari Belakang Dan Ketika Yido Hendak Membawa Minjae Tiba-tiba Suasana Hotel Menjadi Gelap Gulita Ditambah Lagi Dengan Suara Petir Yang Bergemuruh Yang Membuat Yido Merinding Ketakutan Namun Ketika Lampu Kembali Menyala Ia Begitu Kaget Karena Minjae Sudah Tidak Ada Lagi Di Depannya Sementara Di tempat Lain CEO Dari Ponsel Yang Iklannya Dibintangi Yerin Terlihat Begitu Marah Sebab Yerin Tak Juga Kunjung Datang Sementara Penggemarnya Telah Lama Menunggu Bahkan Beliau Berencana Untuk Memutuskan Kerjasama Dengan Yerin Dan Juga Meminta Denda Tak Lama Itu Tiba-tiba Semua Pandangan Tertuju Pada Yerin Yang Sedang Menuruni Tangga Dengan Anggun Lantas Para Penggemar Pun Berbondong-bondong Mengantri Demi Mendapatkan Secerca Tanda Tangan Dari Yerin Namun Tiba-tiba Semua Orang Dikejutkan Dengan Teriakan Histeris Dari Salah Seorang Penggemar Yerin Sebab Dia Melihat Tetesan Darah Yang Keluar Dari Dahinya Yerin Lalu Yerin Pun Berkata Kalau Ia Baru Saja Mengalami Kecelakaan Dan Hal Itu Juga Yang Membuat Dirinya Terlambat Sontak Para Penggemar Yang Mendengar Itu Merasa Simpatik Dan Terharu Atas Pengorbanan Yerin Yang Relah Bertemu Dengan Fansnya Meski Kondisinya Sedang Tidak Baik-baik Saja Sejak Saat Itu Citra Yerin Di Mata Publik Mulai Membaik Setelah Acara Selesai Yerin Diam-diam Menyelundup Ke rumah Lamanya Untuk Mengambil Sebuah Kotak Kenangan Ia Langsung Membuka Kotak Tersebut Begitu Tiba Di Rumah Yido Ternyata Isinya Adalah Sebuah Lukisan Yang Pernah Dibuat Oleh Seorang Anak Laki-laki Yang Pernah Ia Selamatkan Di Masa Lalu Dengan Penuh Haru Kini Yerin Pun Menyadari Kalau Yido Adalah Seperti Dulu Ia Pun Bertanya Tanya Apakah Mungkin Dirinya Adalah Cinta Pertamanya Yido Selama Ini Sementara Di Tempat Lain Terlihat Minsuk Yang Begitu Gelisah Dan Terus Kepikiran Tentang Wanita Gemuk Yang Memakai Jepitannya Ia Jelas Memasangkannya Di Rambut Yerin Namun Mengapa Bisa Ada Di Rambut Wanita Gemuk Itu Sementara Yerin Masih Memakainya Ketika Melakukan Jumpah Fans Masalah Ini Membuatnya Pusing Bahkan Sampai Terbawa Ke Sebuah Mimpi Dimana Di Mimpi Itu Terlihat Minsuk Yang Begitu Bahagia Karena Bisa Menikah Dengan Yerin Namun Kebahagiaannya Berubah Menjadi Malapetaka Setelah Yerin Menjelma Menjadi Bibi Gemuk Yang Pernah Ia Temui Sebelumnya Pada Esok Harinya Yerin Dikejutkan Dengan Perubahan Sikap Minsuk Yang Seakan Akan Takut Dengannya Yerin Meyakini Kalau Minsuk Telah Mengetahui Rahasianya Sementara Minsuk Yang Masih Penasaran Mencoba Mendatangi Tempat Dimana Ia Bertemu Dengan Wanita Gemuk Kemarin Awalnya Minsuk Yakin Kalau Wanita Gemuk Itu Adalah Yerin Karena Ia Tidak Menemukan Jalan Lainnya Alias Buntu Namun Semua Berubah Setelah Tahu Kalau Tempat Itu Ternyata Ada Pintu Yang Terhubung Dengan Sebuah Cafe Kini Minsuk Pun Merasa Lega Karena Ia Yakin Kalau Yerin Pergi Melalui Pintu Tersebut Karena Kebelet Pipis Dan Akhirnya Semua Misteri Pun Terpecahkan Ia Berteori Kalau Yerin Bukanlah Wanita Gemuk Tersebut Dimana Ketika Itu Yerin Yang Kebelet Pipis Tak Sengaja Melihat Wanita Gemuk Yang Sedang Dirampok Oleh Seorang Pengemis Lalu Yerin Yang Ketakutan Tidak Sadar Telah Menjatuhkan Jepit Rambutnya Sampai Akhirnya Jepit Rambut Itu Dipakai Oleh Wanita Gemuk Tersebut Dan Wanita Gemuk Itu Mengembalikan Jepit Rambut Ketika Yerin Hendak Melakukan Jumpa Fans Namun Argumennya Berubah Lagi Ketika Ia mendengar Perkataan Dari Salah Satu Fans Untuk Jangan Terlalu Dekat Dengan Min Yerin Karena Yerin Adalah Seorang Monster Yang Bisa Berubah Wujud Sontak Minsuk Yang Tadinya Sudah Merasa Tenang Kini Menjadi Over Thinking Sementara Itu Terlihat Yido Yang Begitu Penasaran Dengan Kejadian Malam Kemarin Ia Menyuruh Detektifnya Untuk Mencari Tahu Kemana Min Detektif itu Merasa Heran Sebab Hanya Di gedung Itu Yang Listriknya Padam Sehingga Ia Tidak Menemukan Apapun Tentang Min Jahe Melihat Bagaimana Yido Yang Tengah Menyelidiki Min J Secara Diam-diam Rupanya Telah Diketahui Oleh Sekretaris Park Lantas Sekretaris Park Pun Langsung Memberitahu Hal Itu Kepada Yerin Dan Akhirnya Sekretaris Park Pun Tahu Alasan Mengapa Yido Menyelidiki Min Jahe Yaitu Karena Min Jahe Adalah Cinta Pertamanya Yido Lantas Sekretaris Park Pun Menyarankan Yerin Untuk Memberitahu Yido Tentang Parfum Ajab Tersebut Karena Ia Yakin Yido Akan Mengetahunya Seiring Berjalannya Waktu Hingga Di Malam Harinya Yido Dikejutkan Dengan Pesan Email Dari Min Jahe Dimana Dalam Email Itu Min Jahe Bertanya Mengapa Yido Menyelidikinya Secara Diam Diam Lalu Yido Pun Membalas Kalau Ia Akan Memberitahunya Setelah Bertemu Secara Langsung Ketika Min Jahe Bersedia Untuk Bertemu Yido Pun Langsung Mempersiapkan Diri Mencari Pakaian Terbaik Untuk Bertemu Dengan Cinta Pertamanya Setelah Mereka Bertemu Yido Membawa Min Jahe Ke Sebuah Restoran Mewah Yang Sudah Ia Persiapkan Dan Dikemas Secara Romantis Dengan Pedenya Yido Mempresentasikan Tentang Kelebihan Kelebihan Yang Ia Punya Mulai Dari Karirnya Sebagai Perancang Busana Terkenal Nilai Gizinya Yang Sempurna Dan Juga Lain Lain Dengan Harapan Hal Itu Bisa Membuat Minjahe Terpukau Ternyata Ternyata Sampai Disitu Tiba-tiba Yido Membungkukan Tubuhnya Memberikan Buket Cantik Sambil Diirinya Musik Romantis Saat Itu Yido Berkata Kalau Ia Ingin Membawa Masa Lalu Masa Kini Dan Juga Masa Depannya Minjahe Bersama Dirinya Mengingat Minjahe Telah Mengulurkan Tangannya 29 Tahun Yang Lalu Sehingga Dirinya Bisa Tumbuh Dewasa Seperti Ini Meraih Tangannya Minjahe Dan Berjanji Akan Membahagiakannya Minjahe Yang mendengar Itu Tak bisa Menahan Tangisnya Ia bertanya-tanya Apakah Ini Mimpi Apakah Benar Yido Memandangnya Sebagai Sosok Minjahe Bukan Minyerin Karena Semenjak Ia Gemuk Hanya Hinaan Yang Ia Dapatkan Dari Orang-orang Di Sekelilingnya Lantas Untuk Menguji Apakah Perasaan Yido Benar-benar Tulus Padanya Minjahe Menyuruh Yido Untuk Memeluknya Sontak Yido Pun Kaget Namun Siapa Sangka Tiba-tiba Yido Mendekat Dan Memberanikan Diri Untuk Memeluk Minjahe Meski Dirinya Terlihat Sangat Gugup Lalu Minjahe Pun Memeluk Balik Yido Dengan Sangat Erat Bahkan Saking Eratnya Yido Sampai Sulit Untuk Bergerak Hingga Akhirnya Dia Jatuh Pingsan Ketika Terbangun Yido Merasa Bingung Sebab Ia Sudah Tidak Bersama Minjahe Lagi Lantas Sekretaris Pak Pung Memberitahu Bahwa Minjahe Tak Ingin Bertemu Yido Lagi Bahkan Menyuruh Yido Untuk Jangan Mendekatinya Lagi Karena Jika Jika Minjahe 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 Di hari itu Terlihat Yido Yang Tengah Berdiskusi Dengan Jina Dan Juga Para Model Namun Pikiran Yido Tak Bisa Lepas Dari Sosok Minjahe Ia Mengira Alasan Minjahe Marah Adalah Karena Dirinya Telah Pingsan Di Pelukan Minjahe Lantas Yido Pun Membuka Laptop Mengirimkan E-mail Kepada Minjahe Yang Isinya Adalah Sebuah Permintaan Maaf Karena Telah Pingsan Di Pelukan Minjahe Ia Mengaku Hal Itu Terjadi Karena Tak Bisa Menahan Rasa Gugupnya Ia Memohon Kepada Minjahe Untuk Jangan Marah Namun Minjah Membalasnya Dengan Sikap Yang Sinis Bahkan Ia Menyuruh Yido Untuk Pergi Ke Dokter Karena Ia Masih Tidak Percaya Bagaimana Mungkin Seseorang Bisa Jatuh Cinta Hanya Karena Orang Tersebut Menyelamatkan Hidupnya Sontak Yido Pun Langsung Berteriak Kesal Sampai Sampai Teriakannya Mengejutkan Jina Dan Juga Model Lainnya Melihat Bagaimana Cinta Pertamanya Begitu Dingin Dan Terus Mengabaikannya Membuat Yido Merasa Sedih Karena Sejatinya Ia Sangat Tulus Mencintai Minje Yido Merasa Kepedihan Cinta Yang Membeku Seolah Membawa Angin Dingin Yang Menusuk Hatinya Ketika Di parkiran Yido Dan Sekretaris Paktas Sengaja Menyaksikan Pertengkaran Antara Tuan Kim Dan Juga Selingkuhannya Rupanya Pertengkaran Itu Dipicu Karena Tuan Kim Telah Memasukkan Foto Selingkuhannya Yang Sedang Memakai Narkoboy Ke Bagian Internal Perusahaan Lantas Sang Selingkuhan Yang Tak Ingin Hancur Sendirian Mengancam Akan Membocorkan Dokumen Penggelapan Dana Yang Dilakukan Tuan Kim Kepada Perusahaan Sontak Yido Dan Sekretaris Park Pun Terkejut Setelah Mengetahui Sisi Gelap Dari Kehidupan Pribadi Tuan Kim Keesokan Harinya Yido Memanggil Selingkuhan Tuan Kim Di Kantornya Yido Meminta Wanita Itu Untuk Menyerahkan Dokumen Penggelapan Dana Yang Dilakukan Tuan Kim Ia Berjanji Akan Membuat Wanita Itu Tidak Terkena Masalah Karena Targetnya Hanyalah Tuan Kim Namun Jika Wanita Itu Menolak Maka Dia Sendiri Yang Akan Mencebloskan Keduanya Ke Penjara Dan Akhirnya Selingkuhan Tuan Kim Pun Bersedia Menyerahkan Dokumen Tersabut Sementara Di tempat Lain Yerin Tampak Begitu Terkejut Melihat Ratusan Email Yang Masuk Dari So Yido Namun Di Antara Sekian Banyak Pesan Ada Satu Email Yang Membuat Tersentak Isinya Mengungkap Bahwa Yido Telah Menemukan Cara Agar Minja Bisa Terlepas Dari Suaminya Yerin Yang Penasaran Segera Mengajak Yido Untuk Bertemu Dalam Pertemuan Itu Yido Menyerahkan Sebuah Dokumen Penggelapan Dana Yang Dilakukan Oleh Suaminya Minja Yido Berharap Bahwa Dokumen Tersebut Bisa Menjadi Kunci Untuk Membebaskan Minja Dari Belenggu Pernikahannya Dan Memberinya Kesempatan Untuk Menjalani Hidup Dengan Bahagia Namun Harapan Yido Harus Terkubur Ketika Minja Dengan Sikap Dingin Dan Sinisnya Meminta Yido Untuk Tidak Mencampuri Urusannya Lagi Setelah Ini Minja Mengungkapkan Bahwa Ia Tidak Menyukai Yido Dan Tidak Ingin Melihatnya Lagi Lantas Minja Pun Segera Pergi Setelah Ia Mengambil Dokumen Tersebut Sementara Itu Rasa Sakit Tak Terbendung Pun Menyelimuti Hati Yido Bahkan Ia Menemui Seorang Hipnoterapi Dan Memintanya Untuk Menghilangkan Semua Ingatannya Tentang Minjahe Di Tempat Lain Terlihat Yarin Yang Sedang Dilanda Kebingungan Yang Tak Menentu Ia Ingin Sekali Menyerahkan Bukti Penggalapan Dana Suaminya Kepada Pihak Berwajib Namun Di Sisi Lain Ia Khawatir Dengan Nasib Putrinya Nanti Selain Itu Ia Juga Merasa Cemas Dengan Kondisi Yido Atas Kata-kata Kasar Yang Ia Melukai Hatinya Yido Pada Pagi Berikutnya Yarin Terkejut Melihat Wajah Yido Yang Begitu Bahagia Dan Berseri-seri Ketika Ditanya Mengapa Demikian Yido Dengan Senang Hati Mengungkapkan Bahwa Ia Sudah Berhasil Menghapus Ingatannya Terkait Kejadian Kemarin Seolah-olah Beban Berat Terangkat Dari Pundaknya Dimana Ia Terlihat Begitu Legah Dan Juga Tenang Namun Yido Yang Tiba-tiba Menitikan Air Mata Ternyata Yido Masih Belum Bisa Melupakan Kejadian Kemarin Dimana Bayangan Kata-kata Kasar Dan Menyakitkan Dari Minjahe Masih Terus Menghantui Pikirannya Sampai Akhirnya Kesehatan Mental Dan Emosional Yido Menjadi Tidak Stabil Yang Membuatnya Pingsan Di Tempat Kerja Yarin Yang Mendengar Itu Yido Menolak Keras Ia tak Habis Pikir Dengan Yarin Yang Ingin Dianggap Sebagai Orang Lain Sampai Pada Esok Harinya Yido Dikejutkan Dengan Perubahan Sikap Yarin Yang Lebih Keibuan Seperti Minjahe Sontak Rasa Kesal Dan Bahagia Pun Menyelimuti Diri Yido Meskipun Perubahan Itu Mungkin Terjadi Karena Niat Baik Dari Yarin Untuk Menenangkan Dirinya Namun Hal Tersebut Menciptakan Kebingungan Dan Perasaan Campur Aduk Dalam Benak Yido Suatu ketika Yido Membuka Kembali Buku Kenangannya Buku Itu Berisi Keinginan Keinginan Yang Ingin Ia Wujudkan Bersama Mingjah Di Masa Lalu Namun Karena Menyadari Bahwa Ia Dan Mingjah Tidak Berjodoh Ia Pun Memutuskan Untuk Membuang Buku Kenangan Itu Akan Tetapi Hal Itu Dicegah Oleh Mingjah Yerin Memutuskan Akan Membantu Yido Untuk Mewujudkan Keinginan Terakhirnya Bersama Mingjah Berhubung Saat Ini Yerin Sedang Berpura-pura Menjadi Mingjah Lantas Keduanya Pun Mulai Melangkakan Kaki Berjalan-jalan Menelusuri Gang Perumahan Yang Mana Keinginan Yido Kala Itu Adalah Bisa Jalan Berduaan Dengan Disana Yido Menceritakan Tentang Masa Kelamnya Ketika Dirinya Duduk Di Bangku SMP Dimana Ia Selalu Dipandang Hina Karena Postur Tubuhnya Yang Gemuk Dan Juga Penyakitan Bahkan Ia Pernah Memutuskan Untuk Bunuh Diri Dengan Memakan Makanan Yang Memicu Alerginya Kambuh Namun Sebelum Itu Tiba-tiba Ia Melihat Mingjil Lagi Setelah Sekian Lamanya Tidak Mentari Di Pagi Hari Namun Rasa Minda Tak terbendung Menyelimuti Diri Hido Pada Saat Itu Sehingga Ia Tidak Berani Untuk Menyapa Apalagi Bertemu Dengan Minjahe Yaitu Cinta Pertamanya Meski Begitu Kemunculan Minjahe Membuat Hido Termotivasi Untuk Menjadi Lebih Baik Dan Semangat Dalam Menjalani Hidup Mendengar Itu Yarin Pun Teringat Akan Sosok Dirinya Saat Ini Yang Selalu Dipandang Sebelah Mata Karena Memiliki Postur Tubuh Yang Gemuk Dan Tanpa Diduga Yarin Tiba-tiba Mencium Yido Sambil Berkata Bahwa Ia Adalah Minjahe Momen Itu Tentu Saja Membuat Yido Terkejut Dan Juga Senang Tanpa Ragu Yido Langsung Memeluk Yarin Dengan Erat Sebagai Bentuk Terima Kasih Dan Kelegaan Yang Luar Biasa Namun Tak Lama Itu Yarin Merasakan Sesuatu Di Mulutnya Tanpa Ragu Ia Mendorong Yido Dan Pergi Meninggalkannya Dengan Tergesa Ternyata Mulutnya Mengeluarkan Darah Dan Ia Menyadari Bahwa Hal Itu Disebabkan Oleh Efek Dari Parfum Ajaib Nya Ketika Mereka Kembali Ke rumah Yarin Mengklarifikasi Bahwa Ia Terlalu Terbawa Suasana Dalam Perannya Sebagai Minjahe Ia Meminta Yido Untuk Melupakan Kata-katanya Yang Mengaku Sebagai Minjahe Dan Ia Meminta Maaf Atas Tindakannya Yang Berlebihan Mendengar Itu Yido Hanya Bisa Tertunduk Sedih Padahal Ia Sangat Berharap Bahwa Yarin Adalah Minjahe Yang Sebenarnya Rasanya Seperti Mimpi Yang Hancur Ketika Realitas Menamparnya Dengan Keras Beberapa Waktu Kemudian Terlihat Yarin Dan Keempat Model Lainnya Sedang Melakukan Sesi Foto Di Jalur Kereta Api Mereka Berlomba Lomba Untuk Menampilkan Yang Terbaik Demi Mendapatkan Satu Kursi Lagi Untuk Pukan Mode Dunia Nanti Di sudut Lain Terlihat Para Haters Yang Sedang Bersiap Mengambil Foto Buruknya Yarin Lalu Menyebarkannya Di internet Dengan Tujuan Agar Orang-orang Membencinya Ketika Giliran Yarin Berfoto Pandangannya Terus Tertuju Pada Sosok Pria Yang Mencurigakan Ternyata Pria Itu Adalah Mantan Kekasihnya Mio Yarin Menyadari Bahwa Pria Itu Berniat Melakukan Sesuatu Yang Jahat Kepada Mio Sebagai Bentuk Balas Dendam Karena Mio Telah Memutuskannya Ketika Mio Sedang Dalam Bahaya Yarin Langsung Melemparkan Pistol Mainannya Kepada Pria Itu Bahkan Berani Bertarung Dengan Keras Sampai Akhirnya Pria Itu Marah Dan Langsung Melemparkan Cairan Kimia Ke Wajah Cantik Mio Namun Untung Saja Yarin Langsung Bergerak Cepat Melindungi Wajah Mio Dengan Tubuhnya Sendiri Sayangnya Cairan Itu Mengenai Punggung Yarin Membuatnya Merintik Kesakitan Dan Akhirnya Jatuh Pingsan Sementara Para haters Yarin Yang Sebelumnya Berniat Buruk Tiba-tiba Mendadak Kagum Dengan Sosok Yarin Bahkan Mereka Mengabadikan Aksi Heroiknya Yarin Lalu Menyebarkannya Di Internet Sehingga Yarin Yang Sebelumnya Dijuluki Sebagai Wanita Penggoda Kini Mendengar Insiden Yang Menimpa Yarin Yido Panik Dan Bergegas Menuju Ke rumah Sakit Disana Gina Memberitahu Bahwa Yarin Hanya Mengalami Demam Dan Tidak Ada Luka Yang Serius Mendengar Itu Yido Merasa Legah Namun Ia Tetap Bersik Keras Untuk Menemani Dan Menjaga Yarin Di Rumah Sakit Di Tempat Lain Jin Kyung Tak Sengaja Mendengar Percakapan Ayahnya Yang Sedang Menghubungi Yarin Sambil Bergumam Bahwa Yarin Adalah Miliknya Tanpa Ragu Jin Kyung Marah Dan Memperingatkan Ayahnya Untuk Tidak Mendekati Yarin Lagi Ketika Sang Ayah Tertidur Pulas Jin Kyung Diam-diam Mengambil Ponselnya Disana Ia Menemukan Percakapan Antara Ayahnya Dan Juga Yarin Bahkan Ada Sebuah Video Yang Menampilkan Transformasi Ibunya Menjadi Min Yarin Sontak Rasa Kaget Tak Terbendung Pun Langsung Menyelimuti Jin Kyung Pada Esok Harinya Jin Kyung Terus Menatap Yarin Dengan Sangat Dalam Ia Masih Tidak Percaya Kalau Yarin Adalah Ibunya Bagaimana Bisa Sang Ibu Mengubah Tubuhnya Menjadi Kurus Seperti Ini Namun Meski Begitu Jin Kyung Memilih Untuk Berpura-pura Tidak Mengetahui Kebenaran Tersebut Menyadari Bahwa Layanan Truk Yang Membawa Yido Ketempat Camping Sama Dengan Yang Mengirimkan Parfum Ajaib Kepada Yarin Membuat Sekretaris Park Dan Yarin Memutuskan Untuk Menyelidiki Lebih Lanjut Tentang Layanan Tersebut Setelah Melakukan Pencarian Mereka Sangat Terkejut Karena Menemukan Bahwa Layanan Tersebut Telah Ditutup Sejak Tahun 2000 Namun Rasa Penasaran Mereka Tidak Berhenti Sampai Disitu Mereka Tertarik Untuk Mencari Tahu Lebih Lanjut Tentang Choi Jang T Yaitu Seorang Kuril Yang Pernah Bekerja Di Layanan Tersebut Terdapat Dugaan Bahwa Choi Jang T Mungkin Memiliki Keterkaitan Atau Informasi Tambahan Yang Dapat Membantu Menjelaskan Misteri Di Balik Layanan Pengiriman Tersebut Setelah Berhasil Menemukan Rumah Kuril Bisa Bertemu Dengan Kakek Yang Memberikannya Parfum Ajaib Yerin Berharap Kakek Tersebut Bisa Memberikan Jawaban Dan Menyelamatkan Hidupnya Dari Masalah Yang Terus Menghantuinya Seperti Mimisan Dan Muta Darah Yang Diduga Sebagai Efek Dari Parfum Tersebut Namun Harapan Tersebut Harus Hirna Sebab Isti Dari Kakek Tersebut Memberitahu Kalau Suaminya Telah Menderita Alzheimer Spak Tentu Saja Sok Mereka Tertunduk Lemas Dan Tak Tahu Harus Berbuat Apa Di malam Itu Terlihat Yerin Yang Sedang Mengambil Barang Barang Di Locker Namun Tiba Tiba Ia Dikejutkan Dengan Kemunculan Suaminya Rupanya Kedatangan Suaminya Itu Bermaksud Untuk Meminta Berkas Penggelapan Dana Yang Disimpan Oleh Yerin Namun Yerin Enggan Memberikannya Sampai Akhirnya Lalu Mendorong Yerin Dengan Kasar Hingga Yerin Tak Sadarkan Diri Sementara Di luar Kantor Agensi Terlihat Jinkyun Yang Sedang Berbicara Dengan Soyun Jinkyun Mengira Kedatangan Temannya Itu Adalah Untuk Merundung Yerin Lagi Mengingat Sebelumnya Soyun Tidak Begitu Suka Dengan Yerin Namun Soyun Mematakan Dugaan Jinkyun Dengan Mengatakan Bahwa Kedatangannya Justru Untuk Yang Sedang Membawa Yerin Dalam Keadaan Tak Sadarkan Diri Lantas Jinkyun Pun Langsung Memesan Taksi Dan Mengikuti Mobil Ayahnya Itu Di Tengah Perjalanan Jinkyun Segera Mencari Pertolongan Dengan Menelpon Yido Dan Memberitahunya Tentang Ayahnya Yang Telah Menculik Min Yerin Tanpa Ragu Yido Yang Saat Itu Hendak Makan Malam Dengan Jina Langsung Meninggalkan Jina Mengemudikan Mobilnya Menuju Tempat Yerin Diculik Sementara Itu Jinkyun Tiba Di Sebuah Gedung Ia Melihat Mobil Ayahnya Berada Di Sana Namun Ia Tidak Dapat Masuk Karena Pintunya Terkunci Dengan Rapat Tak Berselang Lama Yido Pun Datang Dan Langsung Memecahkan Pintu Tersebut Setelah Sekian Lama Mencari Akhirnya Yido Melihat Yerin Yang Hendak Dilecehkan Oleh Tuan Kim Tanpa Ragu Yido Langsung Menghantam Kepala Tuan Kim Sampai Ia Merinti Kesakitan Emosinya Berkobar Kobar Yido Bahkan Hendak Melukai Tuan Kim Secara Serius Tetapi Tindakannya Tersebut Dihentikan Oleh Sekretaris Park Setelah Kejadian Itu Yido Segera Membawa Yerin Dari Tempat Tersebut Namun Di Bahkan Saking Beratnya Kakinya Tak Sanggup Lagi Untuk Berpijak Tanpa Diduga Ternyata Yerin Telah Berubah Wujud Menjadi Minjahe Sontak Hal Itu Sungguh Mengejutkan Bagi Yido Sendiri Yido Mencoba Tenang Dan Berpikir Bahwa Mungkin Itu Hanya Halusinasi Namun Pada Akhirnya Ia Menyadari Bahwa Itu Adalah Kenyataan Yang Harus Ia Terima Lantas Sido Kemudian Membawa Yerin Kedalam Mobilnya Di Sudut Lain Soyun Berhasil Merekam Momen Dimana Yerin Berubah Menjadi Minjahe Ia Bertekad Akan Menghancurkan Reputasi Yerin Dengan Menyebar Luaskan Video Tersebut Ke Internet Meskipun Jin Kim Berusaha Untuk Memujuk Temannya Namun Soyun Tetap Tidak Mempedulikannya Di Dalam Mobil Sendiri Akhirnya Minjahe Tersadar Ia Terkejut Melihat Keadaan Tubuhnya Yang Menjadi Gemuk Disana Ia Melihat Yido Yang Tampak Begitu Frustasi Ia Menduga Kalau Yido Telah Mengetahui Rahasianya Oleh Oleh Karena Itu Ia Langsung Kabur Begitu Yido Keluar Dari Mobilnya Di Perjalanan Minjahe Tak Sengaja Berpapasan Dengan Minsuk Lantas Minsuk Pun Membiarkan Minjahe Masuk Kedalam Mobilnya Ia Mengira Kalau Yerin Terkena Sebuah Virus Yang Membuat Tubuhnya Berubah Seperti Ajuma Untuk Memastikannya Minsuk Bertanya Langsung Apakah Wanita Tersebut Adalah Minyerin Lantas Minjahe Pun Dengan Ragu Mengiyahkan Dan Ia Berjanji Aka Menjelaskannya Nanti Namun Ia Meminta Minsuk Untuk Mengantarkannya Ke Agensi Model Terlebih Dahulu Sesampainya Di Agensi Model Minjah Terkejut Sebab Ia Tidak Menemukan Parfum Ajaib Di Sana Ia Menduga Kalau Suaminya Lah Yang Mengambilnya Dan Setelahnya Minjah Pergi ke Untuk Menghubungi Yido Dalam Telepon Itu Minjah Mengaku Kalau Ia Adalah Yarin Sekaligus Minjahe Ia Meminta Maaf Karena Telah Membohongi Yido Selama Ini Ia Juga Berterima Kasih Karena Yido Telah Memberinya Kebahagiaan Yang Belum Pernah Ia Dapatkan Selama Ini Sambil Berurai Air Mata Yarin Mengaku Kalau Ia Mencintai Yido Dengan Sepenuh Hatinya Di Akhir Kalimat Minjah Mengucapkan Salam Perpisahan Dan Memohon Kepada Yido Untuk Menjaga Diri Dengan Baik Sementara Itu Jin Kyung Memohon Kepada Soyun Untuk Menghapus Video Yerin Yang Berubah Menjadi Gemuk Jin Kyung Memberitahu Bahwa Yerin Sebenarnya Adalah Ibunya Namun Sayangnya Hati Soyun Masih Belum Juga Tergerak Baginya Tak Ada Alasan Untuk Memaafkan Yerin Terutama Setelah Melihat Betapa Yerin Yang Suka Mempermainkan Seorang Pria Ia Akan Mengekspos Siapa Yerin Sebenarnya Kepada Dunia Ketika Tuan Kim Kembali Ke rumah Ia Terkejut Begitu Melihat Minjah Yang Duduk Disana Dengan Tatapan Yang Sinis Dengan Emosi Yang Berapi-api Minjah Mengaku Bahwa Ia Telah Muak Dengan Suaminya Dia Menuntut Paksa Suaminya Untuk Segera Menanda Tangani Surat Cerai Karena Ia Tidak Sudih Jika Nantinya Meninggal Masih Sebagai Istrinya Tuan Kim Dan Akhirnya Tuan Kim Pun Terpaksa Menanda Tangani Surat Perceraian Mereka Di Tempat Lain Terlihat Yido Yang Masih Tenggelam Dalam Pikirannya Tentang Minjah Di Tengah Hirup Pikuk Persiapan Acara Peragaan Pekan Mode Dunia Yido Meluncurkan Desain Terbarunya Yang Dipenuhi Tema Ekologi Dan Kebebasan Dimana Inspirasi Desain Tersebut Tercipta Dari Kenangan Dan Pemikiran Tentang Minjah Yaitu Seseorang Yang Telah Memberinya Semangat Selama Ini Di Akhir Acara Yido Memberikan Pesan Khusus Kepada Minjah Ia Memohon Agar Minjah Segera Pulang Bersama Sama Mewujudkan Impian Minjah Yang Melihat Video Itu Bergegas Pergi Ke Agensi Model Untuk Menemui Yido Disana Ia Bertemu Dengan Sekretaris Park Sekretaris Park Kaget Dan Senang Bisa Melihat Minjah Lagi Ternyata Kedatangan Minjah Bermaksud Untuk Memberitahu Bahwa Dia Tidak Bisa Melanjutkan Karirnya Lagi Sebagai Model Mendengar Itu Sekretaris Park Terkejut Dan Bingung Dengan Keputusan Minjah Karena Menurutnya Minjah Memiliki Bakat Yang Luar Biasa Sebagai Model Hingga Akhirnya Sekretaris Park Teringat Sesuatu Ia Mengeluarkan Sebuah Parfum Dan Segera Memberikannya Kepada Minjah Lantas Minjah Pun Langsung Mengoleskan Parfum Itu Ketubuh Namun Siapa Sangka Rupanya Yido Menyaksikan Bagaimana Minjah Bertransformasi Sontak Rasa Kerinduan Yang Teramat Dalam Akhirnya Terobati Yido Langsung Memeluk Yarin Sambil Berlinang Air Mata Sementara Yarin Yang Tadinya Gelisah Dan Bimbang Akhirnya Merasa Tenang Lantas Yido Pun Menuntun Yarin Untuk Segera Mengikuti Audisi Terakhir Pekan Mode Dunia Ketika Di ruang Ganti Terlihat Jin Kyung Dengan Ekspresi Sinisnya Mendatangi Yarin Jin Kyung Mengucapkan Selamat Karena Keinginan Ibunya Untuk Bercerai Akhirnya Telah Terpenuhi Yarin Yang Kaget Bertanya Sejak Kapan Jin Kyung Mengetahui Kalau Dia Adalah Ibunya Yarin Juga Menegaskan Meskipun Orang Tuanya Bercerai Namun Jin Kyung Tetap Putrinya Dan Tak Akan Pernah Berubah Namun Jin Kyung Yang Terlanjur Kecewa Menyatakan Bahwa Ia Tidak Membutuhkan Ayah Dan Ibunya Karena Ia Bisa Menjalani Hidupnya Sendirian Ketika Acara Dimulai Terlihat Yarin Yang Melenggak Lenggok Dengan Anggun Di Atas Catwalk Memacatkan Pesona Yang Begitu Memungkau Bahkan Ido Yang Melihatnya Tampak Begitu Kagum Dan Tersenyum Puas Dengan Penampilan Yarin Namun Senyumnya Memudar Setelah Sekretaris Pak Memberitahu Bahwa Yarin Akan Meninggal Dunia Setelah Parfum Ajaibnya Habis Lantas Yido Pun Bingung Dan Terkejut Mendengar Informasi Tersebut Beberapa Waktu Kemudian Terlihat Minsuk Yang Begitu Bahagia Karena Ia Bisa Melihat Wujud Yarin Dengan Tubuh Kurus Namun Tiba-tiba Yarin Membuat Pengakuan Yang Mengejutkan Di Depan Minsuk Yarin Menjelaskan Bahwa Ia Adalah Seorang Wanita Berusia 40 Tahun Dimana Wanita Gemuk Yang Minsuk Temui Membenarkan Penjelasan Dari Yarin Dia Menambahkan Bahwa Minji Adalah Cinta Pertamanya Yang Telah Membawa Begitu Banyak Kenangan Manis Dalam Hidupnya Ketika Yarin Hendak Mengoleskan Parfum Ajaibnya Tiba-tiba Yido Melarangnya Karena Ia Tidak Ingin Parfum Itu Habis Dan Yarin Menghilang Lagi Bahkan Yido Mengaku Bahwa Ia Lebih Suka Dengan Wujud Asli Yarin Yaitu Sebagai Minjahe Karena Yang Terpenting Baginya Saat Ini Adalah Keberadaan Minjah Di Sisinya Mendengar Itu Minjah Tersentuh Dan Bahagia Dengan Kata-kata Yido Yang Begitu Tulus Seolah-olah Ia Merasa Lebih Dihargai Dan Juga Dicintai Meskipun Keduanya Terlihat Begitu Canggung Namun Yido Berusaha Menyesuaikan Diri Dengan Penampilan Minjah Yang Sebenarnya Di Tempat Lain Terlihat Soyun Yang Sedang Menemui Jin Kyung Ternyata Kedatangannya Bermaksud Ingin Berdamai Dengan Yarin Dan Memutuskan Untuk Tidak Mengunggah Video Transformasi Yarin Ke Internet Soyun Juga Meminta Maaf Atas Perlakunya Yang Telah Merendahkan Ibu Jin Kyung Selama Ini Bahkan Agar Jin Kyung Mempercayainya Soyun Memberanikan Diri Dengan Membuang Hpenya Ke Sungai Suatu Ketika Yido Dikejutkan Dengan Minji Yang Terbaring Di Tempat Tidur Ia Khawatir Karena Minji Tidak Bangun Selama Beberapa Hari Ini Sampai Akhirnya Yido Terus Menatap Parfum Ajaib Melik Minji Namun Pandangannya Terfokus Pada Permata Di Dalam Botol Tersebut Yang Seakan Akan Tak Asing Baginya Sampai Akhirnya Ingatan Yido Kembali Kemasa 20 Tahun Silam Dimana Saat Itu Ia Menemukan Permata Dan Sebuah Laboratorium Pembuatan Parfum Disana Dia Bertemu Dengan Seorang Kakek Yang Membantunya Dalam Pembuatan Parfum Dimana Parfum Itu Memiliki Kemampuan Ajaib Untuk Memenuhi Permintaan Seseorang Dan Ia Akan Memberikan Parfum Itu Sebagai Hadiah Kepada Orang Yang Dicintainya Dan Di Saat Itulah Yido Menyadari Bahwa Parfum Ajaib Itu Adalah Hadiah Yang Dia Ciptakan Untuk Minja 20 Tahun Yang Lalu Sontak Rasa Haru Pun Menyelimuti Diri Yido Karena Parfum Tersebut Merupakan Ekspresi Cintanya Kepada Minja Sejak Lama Lantas Yido Dengan Penuh Harap Memoleskan Parfum Tersebut Kepada Minja Yang Masih Pingsan Tak Berselang Lama Suara Petir Pun Menyambar Dengan Keras Yang Disertakan Dengan Mati Lampu Dan Akhirnya Minja Pun Tersadar Ia Kembali Menjadi Min Yarin Yang Membuat Yido Tersenyum Bahagia Dan Langsung Memeluk Yarin Dengan Perasaan Lega Yang Tak Terhingga Pada Esok Harinya Yido Mengajak Yarin Ke Laboratorium Parfum Yang Pernah Ia Datangi 20 Tahun Silam Dalam Perjalanan Yido Bercerita Hari Itu Adalah Hari Dimana Meteori Jatuh Dari Langit Dia Berdoa Agar Yarin Jatuh Cinta Padanya Namun Sayangnya Yido Harus Menelan Pahitnya Kenyataan Ketika Melihat Minjir Bersama Kekasihnya Saat Itu Dalam Perjalanan Pulang Yido Menemukan Batu Permata Yang Dipercayainya Sebagai Sisa Dari Meteor Yang Jatuh Dengan Penuh Harap Ia Memasukkan Batu Itu Kedalam Campuran Parfum Yang Sedang Mereka Buat Bersama Sang Kakek Usai Mendengar Itu Yarin Pun Terkejut Ia Tak Menyangka Kalau Parfum Ajaib Itu Adalah Hadiah Dari Yido Untuknya Namun Dia Merasa Bingung Mengapa Parfum Tersebut Baru Muncul Sekarang Padahal Yido Telah Mengirimkannya 20 Tahun Yang Lalu Meski Demikian Mereka Berharap Agar Bisa Mendapatkan Parfum Yang Sama Ketika Tiba Ditujuan Nanti Namun Harapan Mereka Harus Hirna Sebab Disana Hanya Ada Sebuah Gubuk Tua Yang Sudah Tidak Berpenghuni Minggi Khawatir Parfum Itu Mungkin Satu Satunya Di Dunia Ini Singkat Cerita Acara Pekan Model Dunia Tahun 2019 Telah Tiba Sebuah Perhelatan Akbar Kelas Dunia Di Bidang Fashion Dimana Acara Tersebut Dihadiri Oleh Perancang Busanan Terkemuka Dari Seluruh Dunia Dan Beruntungnya Yerin Adalah Salah Satu Model Yang Terpilih Di Acara Tersebut Ketika Di Locker Yerin Dikejutkan Dengan Kemunculan Tuan Kim Dengan Raut Wajah Yang Begitu Emosi Hal Itu Disebabkan Karena Tuan Kim Mengira Kalau Minggi Adalah Orang Yang Melaporkannya Kepada Polisi Hingga Dirinya Kini Menjadi Buronan Polisi Bahkan Tuan Kim Mengancam Akan Mengakhiri Hidup Yerin Sambil Merebut Parfum Ajaib Yang Dipegang Yerin Dan Hendak Ingin Memecahkannya Tak Berselang Lama Yido Pun Datang Ia Berusaha Melindungi Minggi Dari Ancaman Tuan Kim Namun Tuan Kim Yang Semakin Geram Akhirnya Membanting Parfum Tersebut Hingga Pecah Berserakan Sontak Rasa Sok Sekaligus Sedih Pun Menyelimuti Yido Dan Yerin Namun Untung Saja Sebelum Tuan Kim Datang Rupanya Minggi Sudah Mengoleskan Parfum Ajab Itu Ketubuh Yang Artinya Ia Akan Tetap Menjadi Yerin Selama 12 Jam Sehingga Ia Masih Bisa Mengikuti Acara Pekan Mode Dunia Mendengar Itu Yido Pun Merasa Lega Tapi Ia Juga Khawatir Dengan Apa Yang Terjadi Pada Yerin Setelah 12 Jam Kedepan Sementara Itu Tuan Kim Yang Mencoba Melarikan Diri Akhirnya Tertangkap Oleh Polisi Ia Mencoba Mengelak Merasa Tidak Bersalah Dan Dijebak Oleh Istrinya Sendiri Namun Polisi Menegaskan Bahwa Mingye Bukan Istrinya Lagi Dan Lagi Pula Yang Melaporkan Tuan Kim Atas Penggelapan Dana Adalah Berona Yaitu Selingkuhannya Sendiri Ketika Ketika Yerin Bersiap Di Ruang Makeup Di Sana Dia Bertemu Dengan Jin Kyung Yang Juga Dipilih Sebagai Model Untuk Acara Tersebut Meskipun Awalnya Yerin Merasa Bahwa Jin Kyung Mungkin Masih Marah Padanya Namun Ternyata Jin Kyung Mendekatinya Dengan Penuh Kebaikan Ia Menunjukkan Sebuah Flash Disc Yang Berisi File Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Ayah Ia Bingung Apakah Harus Memberikannya Kepada Polisi Atau Tidak Mendengar Itu Yerin Memeluk Jin Kyung Dengan Berlindang Air Mata Ia Menyadari Bahwa Situasi Ini Pasti Sangat Berat Untuk Putrinya Sementara Jin Kyung Yang Terharu Meminta Maaf Karena Sebelumnya Ia Pena Marah Pada Ibunya Kini Tibalah Bagi Yerin Untuk Tampil Di Panggung Catwalk Bertaraf Internasional Mewujudkan Mimpinya Bersama Ido Dengan Kagum Ido Menyaksikan Yerin Yang Berjalan Di Atas Panggung Dia Mengingat Kembali Semua Momen Indah Yang Pena Mereka Lalui Bersama Mulai Dari Saat Pertama Kali Bertemu Hingga Kini Mereka Bisa Hidup Bersama Di Sudut Lain Ada Juga Sekretaris Park Yang Tak Kuasa Menahan Tangisnya Namun Sekretaris Park Juga Merasa Bersalah Karena Pena Menumpahkan Setengah Parfum Ajaib Melik Yerin Setelah Acara Pekan Moda Dunia Selesai Ido Tersenyum Bahagia Sambil Memegang Sebuah Cincin Lantas Ido Pun Menghubungi Yerin Dan Memintanya Untuk Bergabung Dengan Yang Dipanggung Ketika Yerin Hendak Membuka Pintu Tiba Tiba Ia Dikejutkan Dengan Kemunculan Cahaya Terang Yang Menyilaukan Mata Ternyata Cahaya Itu Membawa Yerin Ke Sebuah Laboratorium Parfum Yang Pernah Hido Ceritakan Di Sana Ia Bertemu Dengan Seorang Kakek Kakek Yang Pernah Hido Ceritakan Sekaligus Pernah Mengirimkan Minggie Sebuah Parfum Ternyata Wajah Kakek Tersebut Bukanlah Yang Sebenarnya Dimana Ia Hanya Minjam Wajah Seseorang Untuk Sementara Waktu Yang Membuat Yerin Semakin Penasaran Siapa Dia Sebenarnya Apakah Malaikat Atau Makhluk Supranatural Lainnya Lantas Kakek Tersebut Pun Mengaku Bahwa Ia Seperti Sebuah Sistem Yang Membantu Hidup Seseorang Lalu Minggie Pun Diingatkan Ketika Dirinya Hampir Putus Asa Dan Hendak Ingin Bunuh Diri Dimana Tiba-tiba Sang Kakek Datang Dan Memberikannya Sebuah Parfum Yerin Bertanya Mengapa Sang Kakek Baru Mengirimkan Parfum Itu Setelah 20 Tahun Lalu Sang Kakek Menjawab Karena Yerin Telah Memutuskan Untuk Menikah Dengan Suaminya Dia Menjelaskan Alasan Mengapa Yerin Kembali Kewujud Mudanya Yaitu Agar Yerin Bisa Menghadapi Hidup Dengan Lebih Percaya Diri Termasuk Mencintai Yido Dan Mengarungi Perjalanannya Sementara Di tempat Lain Terlihat Yido Yang Begitu Gaduh Karena Minje Menghilang Secara Tiba-tiba Sampai Akhirnya Yido Merasa Putus Asa Dan Menangis Sendirian Bahkan Ia Memutuskan Untuk Mengakhiri Hidupnya Namun Sang Ibu Yang Begitu Panik Terlihat Tergesa-gesa Ia Berusaha Mencegah Agar Yido Tidak Melakukan Itu Setelah Sepata Kata Nasihat Dan Motivasi Yang Sang Ibu Lontarkan Terlihat Yido Yang Merasa Sedikit Legah Dan Mulai Memahami Perasaan Ibunya Ketika Kehilangan Ayahnya Dia Kemudian Meminta Maaf Kepada Ibunya Karena Telah Membencinya Selama Bertahun Tahun Lantas Keduanya Saling Berpelukan Dalam Keharuan Satu Tahun Pun Berlalu Yido Masih Menekuni Karirnya Sebagai Perancang Busana Namun Terkadang Ia Masih Dihantui Oleh Kenangan Bersama Minje Seperti Saat Dia Memasak Dia Merasakan Kehadiran Minje Di Sampingnya Atau Ketika Dia Memilih Baju Untuk Ke Kantor Seolah Ia Mendengar Saran Dari Minje Tentang Pilihan Kemeja Yang Tepat Di Hari Ulang Tahunnya Yido Mendapatkan Sebuah Pesan Selamat Ulang Tahun Dari Minje Beserta Sebuah Kalung Yang Cantik Yang Mana Surat Tersebut Sebenarnya Dikirim Minje Satu Tahun Yang Lalu Yido Membaca Surat Tersebut Sambil Menangis Memohon Agar Minje Kembali Padanya Karena Ia Sangat Merindukannya Dan Disaat Itulah Bandul Kalung Itu Tiba-tiba Mengeluarkan Sinar Yang Membuat Yido Terkejut Hingga Beberapa Waktu Kemudian Tersiar Berita Bahwa Hari Ini Akan Ada Peristiwa Komet Jatuh Lantas Yido Pun Memutuskan Untuk Pergi Ke Observatorium Untuk Menyaksikan Komet Tersebut Disana Ia Membuat Sebuah Permohonan Agar Langit Mempertemukan Dirinya Dengan Minje Tak Berselang Lama Yido Mendengar Seseorang Memanggil Namanya Ternyata Dia Adalah Minje Ia Terkejut Melihat Minje Tersenyum Di Hadapannya Dengan Penuh Keheranan Yido Bertanya Dimana Minje Selama Ini Lantas Minje Pun Meminta Maaf Karena Baru Datang Sekarang Dia Mengaku Bahwa Selama Ini Sedang Berusaha Menjalani Hidupnya Sebaik Mungkin Agar Bisa Kembali Pada Yido Dan Berdiri Di Depannya Dengan Rasa Bangga Tanpa Ragu Mereka Pun Saling Berpelukan Melepas Rindu Yang Begitu Lama Terpendam Kemudian Yido Memberikan Cincin Yang Selama Ini Telah Dia Simpan Untuk Minje Soral 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 Kebahagiaan Pun Memenuhi Wajah Minje Dengan Tekad Bulat Yido Bersumpah Akan Melindungi Minje Dan Hidup Bersamanya Setiap Hari Di bawah Langit Yang Dipenuhi Taburan Komet Mereka Saling Tersenyum Bahagia Menandai Akhir Kisah Mereka Yang Penuh Dengan Cinta Dan Keberanian Salan Salan J Ya